Ya, kita mulai. Kita mulai aja. Kita mulai, Pak. Ya. Ini sudah ada 21 peserta ya. Baik, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pada narasumber, kedua narasumber dan para perserta. Baik, kita mulai acara ini yaitu webinar strategi sukses LPPM dengan memperoleh hibah miliaran rupiah Ristek Brin. Dengan pembicara Bapak Dr. Zaidun dan Bapak Zulham PhD. Sebelum kita memulai acara inti pada hari ini, dipersilakan kepada Bapak Solarsho sebagai Ketua LPPM UPIAI untuk memberikan sambutannya. Pada Pak Solarsho, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Habis khusus untuk Bapak Narasumber, Bapak Dr. Zaidna Zulhitar Bint Tahir, LC MPD, dan Bapak Zulham Sirajudin dari PSD. Zulham Sirajudin PSD dari, yang pertama tadi dari Universitas Ikhrok Buruh, yang kedua Pak Zulham dari Universitas Iksan Beruntalur. Juga kepada Bapak-Ibu, peserta semua, selamat pagi. Selamat mengikuti acara ini, webinar Strategi Sukses, klaster pinaan, mengperoleh hibah miliaran dari Restek Green, sekarang menjadi Restek Green. Tahun 2019, pelaksanaan tahun 2020. Dua institusi yang kami mohon untuk menyampaikan pengalamannya, pengalaman suksesnya. Tadi dari Universitas Ikhrok Buruh, 43 peneliti. Dari Universitas Iksan Beruntalur, 40 peneliti. Nilainya hampir 1 miliar, lebih kurang. Kurang 1 miliar. Saya kira suatu prestasi yang sangat mengembangkan. Sangat sulit ya, memang untuk klaster pinaan bisa memperoleh nilai yang sebesar itu. Nah, kami semua, termasuk dari tempat kami, ADPM, Minister Kusat Indonesia, YAI, juga Bapak-Ibu peserta, yang hari ini sekitar 27, kami harapkan bisa belajar dari video, dari narasumber, apapun yang disampaikan, benar-benar saja akan sangat bermanfaat. Nah, namun demikian, kami harapkan kegiatannya tidak hanya sebatas webinar, kita bisa setelah webinar, selatu rahmi, menjalin kerjasama, mungkin sudah dibanding ya, mudah-mudahan pandemi ini bisa selesai, kita jalan-jalan ke Maluku, dan ke Kuruntalo, boleh ya. sambil wisata, mungkin kita adakan di sana ya, penelitian atau pengatian masyarakat yang bisa satu paket lengkap mungkin ya. Jadi bisa jalan-jalan, bisa penelitian, bisa pengatian, bisa berbanding. Setuju ya Pak Juhab ya. Beliau, narasumber ini, saya kira dari pendidikan sangat membuni ya, Pak kedua narasumber dari luar negeri ya, apalagi Pak Sulham baru selesai ya, Pak Sulham ya, dari Amerika ya. Beliau-beliau ini Pak Ustadz sepertinya ya, mudah-mudahan kita bisa banyak hal memperoleh kerjasama. Kemudian, setelahnya untuk klaster binaan untuk seluruh Indonesia itu sangat banyak ya, sangat banyak. Bahkan yang kemarin dirilis adalah 10 pemenang klaster binaan tertinggi ya, diantaranya dari bilion narasumber. Yang dirilis itu sampai 1 miliar nilainya ya, lebih kurang ya. Saya kira kami di Universitas Pesat Indonesia ya itu tidak sampai 10 orang yang mendapatkan yang di PTP ya. Kemudian hibah-hibah yang lain, hingga kami juga sudah naik ke klaster mati ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Acara lebih kurang sampai jam 12 ya, tergantung dari paparan narasumber ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan, bahwa kalau mau ditulis dulu melalui chat, namanya, kalau bisa dilengkapi dengan nama kampus ya, kalau nanti masih kurang bisa melambahkan tangan ya. Jadi bisa, prinsipnya interaktif ya. Kita mungkin akan banyak pertanyaan, dan mencari informasi yang dari Bapak-Ibu, yang mungkin ya, Direktur LPPM dari masing-masing institusi bisa bertanya, berinteraksi melalui saluran yang sangat memurahkan, yang sangat mudah dan murah ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi ya. Kalau kita berkunjung atau melakukan seminar secara offline, mencari hal yang sangat sulit ya, kepada musim pandemi, dan juga biaya yang sangat mahal. Jika ada kekurangan dari sisi kami, mungkin kami dalam melakukan promosi, dalam melakukan persiapan ya. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk materin dari narasumber, nanti kami sampaikan, dan sertifikat sudah selesai, nanti bisa Bapak-Ibu ambil di link Google Drive ya. Biasanya kami tidak pernah sampai berhutang ya, sertifikat sebelum selesai acara sudah kami imit. Demikian yang dapat kami sampaikan, Wadilah Tafiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Selarso. Baiklah, kita akan masuki pada acara inti, yaitu paparan dari webinar strategi sukses LPPM kelas terbinaan memperoleh hibah miliaran dari Ristekbrin yang akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Saidna Zulfikar bin Thohir, LC, MPD dari Universitas Ikro, Guru. Untuk pendidikan dari Bapak Dr. Saidna, itu ada dari Al-Azhar University of Cairo dalam bidang Language and Literature, kemudian States University of Makassar, Master in English Education Department, dan States University of Makassar, Dr. Bidang English Education Department. Di sini banyak sekali yang beliau lakukan. Sekarang adalah sebagai dosen di... Sebelumnya di Tarbiah Fakulti IIN Ambon, Maluku, kemudian sampai sekarang di Ikro, Buru, Ambon, Maluku. Di bidang English Education juga ya Pak ya. Nah kemudian nanti acara diberikan waktu berapa jam, Pak Arso? Dua jam ya? Untuk pembicara pertama, yaitu Bapak Saidna dipersilahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya sambil share dulu makirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Sularso Budi Latsono sebagai ketua LPPM UPI IAI yang telah mengundang saya untuk memberikan atau sharing sedikit materi tentang strategi sukses LPPM dalam memperoleh hibah. Kemudian terima kasih juga kepada moderator Ibu Uwis dan juga kepada arah sumber Pak Dr. Zulhan dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir di webinar kali ini. Baik, mungkin materi saya di sini tidak terlalu panjang. memang Pak Sularso juga sudah bertanya kenapa terlalu singkat. Saya berkata bahwa memang di sini materinya singkat karena memang mungkin ada sedikit nanti sedikit penjelasan yang lebih diperluas. Baik, jika kita bicara tentang strategi sukses LPPM kelas terbinaan, dan sebenarnya untuk kelas terbinaan apalagi universitas swasta seperti kami yang berada di ujung pulun, begitulah. Nah, itu tentunya sangat berat bagi kami karena beberapa kendala tentunya yang sering dihadapi oleh universitas yang berada di luar pulau kemudian dan berupa yayasan. Nah, sedikit saya ingin memberikan gambaran bahwa Universitas Ikraburu ini adalah universitas yang didirikan atau merupakan cabang dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dulu namanya masih Umi Buru. Jadi ini kampus cabang Umi Buru. Umi yang di Makassar itu cabangnya yang berada di Pulau Buru. Namun universitas ini didirikan pada tahun 2000 dan kemudian mengalami sedikit konflik antara Kopertis, waktu itu Kopertis Wilayah 9 dan Kopertis Wilayah 12 yang memprotes. Kenapa ada Kopertis Wilayah 9 berkeliaran di Wilayah 12. Akhirnya dibuatlah suatu yayasan untuk memisahkan dari induknya yaitu Universitas Muslim Indonesia Makassar. Maka jadilah ia sebagai Universitas Ikraburu. Nah, sejak 2000, tahun 2000 didirikan, universitas ini masih terlalu beli ya, masih muda. Dan besok, besok insya Allah kami di sini akan melangsungkan ulang tahun atau milat hari lahir Universitas kami yang ke-17. Nah, sebagai gambaran di sini tentang dosen, karena dosen di sini dosenlah yang melakukan penelitian, yang umumnya melakukan penelitian. dosen kami ini terdiri dari 105 dosen, 59 dosen lama atau dosen senior, dan 46 dosen junior. Mengapa saya pisahkan seperti ini? Karena paradigma yang sering muncul di universitas, terutama di swasta, adalah dikotomi antara senior dan junior. Nah, ini yang menjadi masalah kendala dalam pengusulan-pengusulan ataupun beasiswa, kepengkatan, dan lain-lain sebagainya. Sementara, kalau berbicara tentang salri atau gaji, semua pergeruan tinggi swasta di Indonesia tentunya yang masih dibawa masih kelas terbinaan ini, bukan yang besar-besar seperti trisakti dan lain-lain sebagainya. Jadi, ini yang masih kelas terbinaan, apalagi yang berada di daerah. Nah, masalah salri atau masalah gaji ini masalah yang utama, yang sering terjadi, yang sering membuat para dosen makan hati, dan sudah menjadi rahasia umum bagi dosen-dosen yang ada di pergeruan tinggi swasta. Tidak perlu dibahas masalah gaji. Nah, karena salri yang ada ini begitu rendah, sedangkan ada peluang atau hibah penelitian ataupun penyabdian yang diberikan oleh teman Vistek waktu itu atau teman Vistek sekarang, olehnya itu kita perlu untuk meningkatkan kinerja dosen dalam mengusul dan mendapatkan hibah. Nah, salah satunya adalah awalnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para dosen yang ada. Jika dilihat dari tahun per tahun, dari tahun 2005 hingga 2017, itu dosen kami yang mendapatkan hibah itu setiap tahunnya per tahun 2 atau 3 orang. Nah, di tahun 2017 ini, Alhamdulillah, meskipun 4 orang yang mengusul dan tidak ada satu pun yang mendapat. Di tahun 2018, yang mengusulkan proposal hibah itu, hibah penelitian, bukan hibah pengabdian, hibah penelitian ini sebanyak 5 orang dan Alhamdulillah 2 yang lulus. Itu pun PDP, masih penelitian dosen pemula. Nah, di tahun 2019, ketika saya menjabat sebagai dipercayakan untuk menjadi kepala LPPM, saya melihat peluang yang ada di antara para dosen. Di mana dosen-dosen baru ini, istilah saya itu, jika saya bandingkan antara, mohon maaf, dosen senior jangan tersinggung. Ini cuma analisa pribadi, jadi kampus yang berada di kampus kami. Jadi, ketika menganalisa kondisi dosen kami antara senior dan junior, maka yang pertama-tama saya lakukan adalah bagaimana menghilangkan dikotomi antara senior dan junior. Nah, jadi gagasan-gagasan atau ide tentang penghapusan antara senior dan junior itu dihapus dengan cara sedikit memberikan gambaran bahwa beasiswa itu tidak mengenal senior dan junior. Hibah penelitian ataupun hibah pengabdian juga tidak mengenal senior-junior. Nah, sertifikasi dosen juga tidak pernah mengenal senior-junior. Yang penting baik isiannya. Nah, semua ini saya coba lakukan akhirnya di tahun 2000. Dan tentunya ada beberapa strategi lain yang dilakukan, yang akan dibahas kemudian. Sehingga pada tahun 2019, dosen-dosen baru ini kan begitu enerjik. Mereka kadang saya katakan bahwa dosen baru ini ibarat dokter. Dokter. Jadi, dosen lama, kadang saya ibaratkan mental dosen lama itu ibarat mantri. Yaitu mantri sunat. Nah, kalau yang dosen baru ini begitu enerjik, dan mereka bermental dokter ingin menyembuhkan, ingin menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketika kami berkumpul dan secara rahasia berhitung tentang keadaan keuangan yayasan, maka kami berkesimpulan bahwa kami harus maju, kami semua dengan dosen-dosen baru itu harus maju untuk mencari dan tetap eksis sebagai dosen. Salah satunya dengan mengusulkan hibah. Nah, para dosen-dosen baru inilah yang banyak mengusulkan hibah. Waktu tahun 2019 itu, yang mengusulkan hibah itu sebanyak 33 usulan untuk penelitian. Nah, 33. Nah, ditambah dengan ada usulan itu untuk penelitian pemula, sudah termasuk di situ, pemula ada penelitian dasar sebanyak 2. Nah, Alhamdulillah yang didanai sebanyak 28 penelitian, 28 usulan, 27 diantaranya adalah penelitian dosen pemula, dan satu adalah penelitian dasar. Nah, karena begitu dosen-dosen baru ini, begitu banyak yang mendapatkan hibah, dan di kampus mereka itu telah melampakkan bagaimana keuangan yang mereka miliki, diantara kami dosen-dosen baru itu ya, ada sebagian yang sudah mulai sejahtera sedikit kehidupannya. Akhirnya, dosen-dosen yang senior itu kemudian mulai tertarik. Ya, kecemburuan yang positif istilah saya itu. Kecemburuan yang positif oleh dosen-dosen senior. Mereka melihat kok dosen-dosen baru semua pada sejahtera. Ada apa? Nah, gitu. Akhirnya dosen-dosen senior ini, dosen-dosen lama ini pun mulai tertarik untuk menyusun proposal dan mengajukan. Nah, di tahun 2019 lalu ini, 2019 lalu maksudnya kalau 2020 berarti usulannya 2019. Nah, sebanyak 55 usulan, jadi ada sekitar 50 usulan itu untuk PDB, kemudian ada 4 usulan untuk penelitian dasar, terapan juga ada 2. Nah, dari 55 usulan ini yang didanai sebanyak 43. Nah, 43 itu, 42 terdiri dari penelitian dosen pemula, kemudian penelitian dasar masih ada 1, dan penelitian terapan juga 1. Nah, jadi penelitian dasar dan penelitian terapan ini yaitu punya saya, gitu. Punya saya sendiri. Nah, inilah gambaran yang ada pada kampus Universitas Ikraburu tentang fenomena dosennya yang terdapat di Kota Minis Senior Junior, kemudian gaji atau salari begitu rendah menjadi permasalahan besar bagi para dosen, dengan adanya hibah yang disediakan oleh Kemen Ristek atau Kemen Dikbud, maka kami berupaya untuk para dosen itu tertarik untuk mengusulkan hibah. Tanpa ada tujuan sih sebenarnya. Belum ada di sini, belum ada tujuan utama yang kami targetkan, belum ada. Secara institusional, belum ada tujuan khusus. Tujuan apa? Tujuan yang ditargetkan. Jadi tujuan khusus semata-mata ingin melihat teman-teman dosen itu sejahtera. Nah, teman-teman dosen yang baru saja datang satu tahun itu, mereka tidak kabur, diakibatkan, atau disebabkan oleh rendahnya gaji mereka. Nah, itu salah satu tri di situ masih melihat bagaimana mereka untuk sejahtera. Nah, ada pun strategi yang kami lakukan kemarin, kemarin-kemarin yang sebelumnya itu, di tahun 2018-2019 itu. Nah, kami semata-mata ingin bagaimana para dosen itu sejahtera. Jadi yang pertama, strategi yang pertama itu tentang equality. Jadi, kami berusaha untuk menghilangkan dikotomi antara senior dan junior. Tidak ada lagi perbedaan antara dosen senior dan junior. Siapa yang mempunyai kinerja yang banyak, siapa yang mempunyai kreativitas yang banyak, siapa yang rajin untuk menyusun dan menulis proposal hibah, maka dialah yang dapat. Karena ada beberapa misalnya juga teman kami itu dosen junior, baru setahun, kemudian dia mendaftar beasiswa, ada Budi, ada LPDP, ada juga beasiswa yang kementristek ini, justru dosen-dosen yang baru ini, yang junior ini yang mendapatkan beasiswa, sedangkan dosen-dosen senior itu tidak mendapatkan beasiswa. Begitu pula fenomena yang terjadi kemarin di kampus kami, dari 41 dosen yang akan disertifikasi, yang serdos. Jadi, yang 21 yang lulus itu, itu rata-rata adalah asisten ahli, dosen baru, dosen yang baru yang lulus sertifikasi. Sementara dosen-dosen yang senior, cuma satu orang saja yang lulus sertifikasi dosen. Nah, jadi di sini kami sengaja ingin menghilangkan berusaha bagaimana tidak ada lagi dikotomi senior-junior di kampus kami. Semua sama, kita harus bekerja, harus memajukan lembaga ini. Nah, kemudian berikutnya strategi yang kedua yang kami lakukan adalah stimulus, memberikan stimulus respon. Nah, kebanyakan terkadang karena saya biasanya melakukan penelitian, dosen-dosen baru itu, biasanya saya gunakan, saya libatkan sebagai observer atau relawan yang turun mengambil data di lapangan. Dan mereka itu semua diberikan honor, honor sesuai dengan peraturan. Jadi, karena ada keterlibatan dan ada yang mereka peroleh dari situ, mereka juga semakin tertarik, ternyata, oh begitu ya, oh begitu ya, oh ada uangnya ya, begitu. Jadi, ada ketertarikan yang mana bisa mereka dapatkan dari penelitian-penelitian, baik penelitian dari kementerian maupun dari penelitian kabupaten, pemindah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Jadi, ada keterlibatan mereka yang membuat mereka semakin agresif, semakin kreatif dalam membuat sendiri apa yang akan mereka adukkan. Kemudian ada beberapa, terkadang, mohon maaf, saya kan biasanya dapat banyak penelitian. Nah, biasanya kan saya cuma sekadar memberikan stimulus dengan memperlihatkan bagaimana banyaknya uang dengan cara membagi-bagi uang tanpa perhitungan kepada teman-teman. Jadi, mereka semakin tertarik, begitulah, oh ternyata banyak ya, begitu. Cuma terkadang saya juga ingatkan bahwa ini uang negara, gunakan sebaik-baiknya. Ada pos-pos yang bisa kita gunakan untuk membuat dosen-dosen lain itu iri yang positif kepada kita, dan ada juga yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, karena keterlibatan mereka, terus karena apa yang mereka lihat dari hasil yang selama ini, ada pada saya tunjukkan dan beberapa teman tunjukkan, akhirnya mereka itu tertarik juga untuk melakukan pelitian sendiri. Nah, kemudian ada namanya extraordinary person, yaitu orang yang betul-betul wah, bukan cuma sekadar role model, bukan cuma sekadar motivator, bukan sekadar trigger person, tapi betul-betul extraordinary person. Jadi, ada seseorang yang luar biasa, yang bukan hanya sekadar menyuruh, atau memotivasi, atau memicu, tidak. Tapi ada orang yang betul-betul bisa menjadi semuanya. Ibarat kalau kita dengar lagu Tempo dulu itu, lagunya Mr. Big itu katanya, I'll be your daddy, your brother, your lover, your little boy. Jadi, semuanya buat mereka. Jadi role model, jadi motivator, jadi trigger, jadi peer, jadi teman, jadi apa, pokoknya semuanya buat mereka. Jadi, harus ada seseorang yang dapat menjadi orang yang dianggap sebagai extraordinary person oleh teman-teman dosen tersebut. Nah, Alhamdulillah mungkin karena sedikit, ya saya mungkin dilihat sedikit, ada sebagai orang yang memiliki extraordinary person, makanya kebanyakan mereka curhat, mereka konsultasi, mereka butuh saran, butuh masukan, butuh hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melihat bagaimana penelitian mereka. Bukan cuma masalah penelitian dan penyabdian, tapi juga terkadang masalah pribadi. Ya, tidak apa-apa. Jadi, kita bisa menjadi orang tua, bisa menjadi kakak, bisa menjadi adik, bisa menjadi motivator, role model, trigger, semua buat mereka. Nah, itulah harus ada seseorang yang bisa. Jika kita ibaratkan dengan mengembala kambing, kalau mengembalakan biasanya dia dari belakang mengikuti kambing-kambingnya dengan kayu begitu, terus dengan isarat atau perintah, meskipun begitu. Nah, dalam extraordinary ini adalah kita butuhkan seorang yang bisa di depan kambingnya itu. Karena kalau kita melihat, kadang kita perhatikan, jika ada seorang penggembala yang sedang menggembala kambingnya, ketika ada sungai kecil, sungai di depan kambing itu, disuruh apapun, dipukul apapun, dipukul bagaimanapun, kambing-kambing itu tidak akan menyeberangi sungai. Nah, tapi jika si penggembala ini menyeberang terlebih dahulu di seberang sungai, kemudian menarik kambingnya, maka kambingnya itu akan ikut. Nah, itu ibaratnya extraordinary person, dia telah memberikan contoh yang baik, dia juga bisa menjadi motivator, bisa juga menjadi pemicu buat teman-teman yang lain. Nah, Alhamdulillah, karena memang saya juga kebetulan mendapat hibat penelitian dasar, penelitian terapan, nah, mereka lihat, oh iya, benar. Jangan orang yang menyuruh mereka untuk penelitian itu, tidak ada bukti nyatanya, tidak ada role modelnya. Menyuruh orang untuk mengusulkan penelitian, sedangkan dia sendiri tidak ada penelitiannya. Nah, gitu. Jadi harus ada kita menjadi role model, yang bisa menjadi motivator dan trigger buat para dosen-dosen yang lain. Pokoknya extraordinary, tempat berlindung, tempat bertanya, tempat curhat teman-teman dosen tentang permasalahan yang mereka hadapi dalam pengajaran, penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kami lakukan kemarin-kemarin itu adalah pendampingan, tapi pendampingan kami ini masih bersifat internal. Nah, kami masih bersifat internal, maklum. Mau mengundang Pak Sularso, kami tidak punya anggaran. Nah, mau mengundang Pak Zulhan, belum punya anggaran. Apalagi saat itu belum COVID. Jadi tidak bisa kami mengundang, karena ungkos tiketnya, biaya tiket, dan sebagainya. Maklum waktu itu masih, ya, begitulah keuangan. Ditambah lagi dengan COVID. Nah, untung di COVID ini ada Zoom lah yang bisa membantu. Nah, pendampingan yang kami lakukan itu cuma internal. Oleh teman-teman yang ada di LPPM. Jadi di LPPM itu ada, di bawah ketua LPPM itu ada kepala bagian penelitian, ada kepala bagian pengabdian masyarakat. Nah, mereka masih-masih membidangi bidangnya. Nah, kami melakukan pendampingan internal. Internal waktu itu, wifi, wifi pun sebatas itu masih pinjam-pinjam. Masih wifi, wifi-nya masih pinjam-pinjam. Masih nebeng-nebeng juga. Nah, dengan cara mengumpulkan para dosen yang ingin mengusulkan proposal Hiba itu di LPPM. Dan kami mendampingi mereka dari awal melihat bagaimana kesesuaian tulisan dengan template yang ada. Kemudian kami melihat dari ringkasan, pendahuluan, dan seterusnya diperhatikan. Apa-apa yang masih kurang disuruh tambahkan. Jadi, kadang juga ada juga teman, kalau banyak orang yang datang untuk konsultasi, biasanya kita menggunakan peer, jadi mesin-mesin dosen meriksa, mengoreksi punya dosen lain. Jadi, itu yang kami lakukan, karena keterbatasan yang kami miliki saat itu, di mana wifi kami terbatas, keuangan juga terbatas, sehingga kami hanya mampu melakukan pendampingan secara internal LPPM, internal universitas dan perguruan tinggi kami, dan juga dengan teman sebaya dosen. Jadi, itulah yang kami lakukan pada tahun 2018-2019. Kemudian, ini sebenarnya ini next strategy. Ini strategi berikut yang kami lakukan. Ini maksud kami itu yang setelah kami mendapatkan 42-43 hiba penelitian itu, nah, bukan kami malah berbangga atau lupa diri, tidak. Nah, karena di sini sudah ada, sebenarnya sudah ada target individu, target individu sudah ada. Nah, bukan target institusi. Ketika saya mengajak teman-teman itu, kan kampus kami ini kampus yang kurang dikenal, kampus yang rankingnya rendah, kampus yang apalah begitu. Nah, yang belum punya prestasi di bidang, di dalam level regional ataupun nasional, belum ada. Nah, makanya ada beberapa teman yang sevisi dengan saya itu, karena diskusi kenapa kita tidak mencari sudut-sudut atau domain-domain apa kira-kira yang bisa membuat kita menjadi terkenal dan besar juga. Kampus kita ini harus besar juga, meskipun namanya. Begitu. Jadi, saya melihat, oh ternyata kita bisa mencuri start di Sinta, misalnya, di penelitian. Kita coba cari start apa, starting point apa yang kita bisa jadikan sebagai kelebihan dari universitas kita. Karena kalau kita berbicara tentang fasilitas, akreditasi, dan lain sebagainya, itu kan pasti kalah kita. Nah, jadi harus ada bidang-bidang lain yang harus menjadi kelebihan kita. Jangan kalah semua. Misalnya saya sama Pak Sularso, sama-sama laki-laki. Pak Sularso di Jakarta, saya di Maluku. Ganteng ya sama-sama ganteng lah. Ya, begitilah Pak Sularso ya. Di Pak Sulhan, Pak Sulhan di Manado, semua laki-laki sama-sama ganteng. Tapi harus ada punya kelebihan masing-masing yang menjadi karakter kita masing-masing. Mungkin Pak Sularso, mungkin jagonya di IT atau apa, begitu. Jadi, ada kelebihan-kelebihan yang lain yang dapat kita jadikan sebagai power, kekuatan kita untuk meraih cinta dari masyarakat. Dari seorang wanita. Atau masyarakat. Biar kita lebih terkenal. Masyarakat juga, oh ternyata kampus ini juga, ini ya. Meskipun dia agak sedikit hitam, tapi manis. Hitam manis, begitu. Ini kalau hitam pekat kan ya, mana ada kalau cowok hitam pekat. Paling tidak ada sedikit kelebihan yang kita miliki. Nah, itulah yang saya lihat kemudian dibawa kepada institusi dan menjadi tujuan institusi kami, pergeruan tinggi kami, bagaimana kita dari penelitian-penelitian ini kita gunakan lebih untuk meningkatkan akreditasi kita, ranking kita, ranking universitas kita, klaster kita, terutama untuk meningkatkan kesehatan para dosen. Mulailah kami melakukan pelatihan. Pelatihan baru kayaknya, baru dua minggu lalu kami melakukan pelatihan, pelatihan penyusunan proposal, proposal hibah penelitian, juga penyusunan, trik penyusunan proposal hibah pengabdian. Nah, pelatihan-pelatihan ini kami sengaja mengundang beberapa reviewer nasional yang ada di Maluku ini untuk memberikan materi bagaimana buat teman-teman kita di kampus ini untuk lebih semangat dan pas apa yang ingin mereka targetkan. Jadi, proposal yang mereka ingin lolos itu betul-betul bisa lolos. Kekurangannya apa. Nah, kemudian juga ada pendampingan. Pendampingan juga kami meminta kepada para reviewer untuk mendampingi juga dosen-dosen kami. Nah, dosen-dosen kami dalam, karena kami itu masih kekurangan dalam penyusunan proposal pengabdian. Nah, itu yang kekurangan kami. Maka kami juga bercita-cita bagaimana untuk mendapat hibah di bidang pengabdian. Nah, karena ada beberapa tahun lalu itu ada usulan-usulan proposal pengabdian sebanyak empat proposal, namun tidak ada satupun yang lolos. Nah, itu. Jadi, kami mengundang untuk memberikan pelatihan, trik-trik khusus, dan juga ada pendampingan dari para reviewer nasional itu yang kami undang. Nah, tujuannya itu ya ini, hibah penelitian dan pengabdian. Sebenarnya sih sudah pernah mencoba hibah, apa namanya, hibah RISPRO ini punya LPDP. Nah, ketika itu kan tahun lalu itu kami ajukan hibah RISPRO LPDP itu sudah sampai pada tahap visitasi, jadi sudah turun di kampus kami itu lima orang asesor, ada yang dari Kemenkeu, ada dari asesor, dari Malang, waktu itu Berwijaya, terus ada dari LPDP sendiri yang datang untuk visitasi dan monef usulan kami. Namun, usulan kami belum bisa lolos, cuma sampai sebatas visitasi dan monef oleh tim dari LPDP, tapi itu tidak membuat kami berkecil hati. Jadi kami lebih fokus pada hibah Kementerian Dikti atau hibah Kementerian Dikti dalam bidang penelitian maupun pengabdian. Jadi target kami ini sebenarnya untuk target sih bukan apalah, untuk mempertahankan status kami sebagai penerima yang mendapatkan 42 atau 43 usulan saja itu sudah sulit bagi kami. Nah, tapi dengan bantuan teman-teman semua, bantuan dan dukungan dari perguruan tinggi maupun yayasan, kami ya tentunya akan berupaya. Bagaimana di tahun ini nanti usulan proposal yang masuk dari dosen kami itu bila perlu sebanyak untuk penelitian sebanyak 100 lah atau minimal 90 usulan penelitian. Mau penelitian pemula, penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan, dan lain sebagainya. Dan kami juga berharap ada peningkatan usulan di hibah pengabdian. Jadi kami menargetkan ya sekitar, ini kan cuma sekedar target, target yang ya cuma sekedar iming-iming lah buat kami sendiri sih. Jadi menargetkan ada sebanyak 40 proposal pengabdian. Itu semua yang kami targetkan, tapi belum tentu akan berjalan dengan baiknya. Olehnya itu, kadang kami mengumpulkan teman-teman dosen baru ini sebagai motor atau Honda yang masih baru ini, bagaimana mesinnya itu dapat dimanfaatkan untuk mengojek dosen-dosen yang malas-malas ini. Jadi kayak begitu yang ingin kami targetkan. Semoga nanti dengan upaya-upaya yang kami lakukan, yang barusan kami lakukan dalam pelatihan dan pendampingan. Nah kalau pendampingan ini masih ada, cuma kan nanti sudah tidak bisa lagi pendampingan karena mereka harus fokus nanti di tugas mereka sebagai reviewer. Dan semua ini tujuan-tujuannya yaitu kami akan meningkatkan akreditasi kami, per prodi maupun institusi, ranking kami, terus klaster universitas kami, dan tentunya kesejahteraan. Nah, yang sudah kami lakukan itu, yang pertama saya melihat peluang itu. Kami melihat peluang bahwa kita bisa jago di Sinta ini. Jadi saat ini jangan heran kalau universitas kami itu, kalau kita buka di Sinta, di Sinta di sini, yang top 100 universitas ini, ya Alhamdulillah perguruan tinggi kami ini, Universitas Iqraburu, masih berada di ranking 58. Dari yang di sini, yang di Sinta ini, yang top 100 universitas ini, nah Alhamdulillah universitas kami masih berada di ranking 58. Sengaja, mohon maaf, sengaja saya pasang di sini, ada Tadul Lako, ada ini, yang mohon maaf, saya sengaja pasang di sini, saya tidak hapus yang dibawahnya itu. Bahwa ternyata Alhamdulillah, kampus kami yang hanya swasta, ternyata dalam bidang ini, kami pun bisa untuk menunjukkan diri kami bahwa kami bisa, kami punya kelebihan dalam bidang ini. Meskipun sama-sama perguruan tinggi, tapi kami mempunyai ciri atau punya kelebihan di sini. Alhamdulillah masih ranking 58, jika Bapak-Ibu buka di Sinta, di home Sinta itu, coba lihat di top, ada sini top 50 authors, terus top 100 universitas, nah Alhamdulillah universitas kami masih di sini. Nah, di sini ada beberapa dosen, ternyata dosen kami ya cuma sedikit, masih 105, dan ada sebagian yang diperbantukan dari dinas, dari pendidikan, masih ada yang membantu kami di sini. Jadi secara data yang ada di pendidik itu, ya dosen kami cuma 105. Jadi inilah, dari hasil Hiba yang tahun 2018, yang sebanyak 27 proposal itu, inilah targetnya yang ini. Nah, di tahun 2019 ini, luaran penelitian kami itu, yang di Skopus, yang diterbitkan di Skopus itu, Nah, jadi ada kenaikan yang signifikans dari luaran penelitian para dosen di sini, yang publikasi di Skopus. Alhamdulillah, dosen-dosen kami juga bersemangat untuk, jadi mereka tidak hanya mengejar dana penelitian saja, tapi mereka juga berusaha mengejar luaran tambahan sebanyak 15 juta rupiah itu. Jadi, luarannya itu, nah, jadi tahun 2019 ini kami di sini ada sekitar, ya banyak, 60 Skopus itu dosen punya, punya dosen, punya dosen. Nah, di tahun 2020 ini, ya sudah banyak juga dosen kami yang publikasi di Skopus. Kemudian, kalau di Google Scholar, ya jangan tanyalah, pasti sudah tinggi-tinggi nilai dosen, apa, kebulan tinggi kami, kalau cuma di Skopus. Nah, meskipun kami tidak ada jurnal, nah, baru tahun jurnal kami, jurnal LPPM Universitas Iqraburu ini, baru saya buat kemarin bulan Agustus. Nah, sebab pertama, insya Allah, setelah terbitan Desember ini, kita akan mencoba untuk bagaimana menyunting Sinta, mengajukan jurnal kami ke Sinta untuk terindiksi Sinta. Mau Sinta berapa ke yang penting, masih belum di Sinta. Nah, karena kami tidak punya jurnal untuk publikasi, jadi dosen kami, Alhamdulillah, banyak publikasi di luar. Jadi, saya kadang berkata bahwa saya bangga dengan dosen-dosen di kampus kami, karena itu, apa istilahnya itu, preman di luar, berani teriak di luar. Bukan cuma dalam kandang, bukan preman dalam kandang. Jadi, itu yang kadang saya kasih semangat buat teman-teman dosen. Nah, kemudian di sini juga ada dari klasterisasi. Nah, sebenarnya yang membuat kampus kami tinggi itu kan, karena kalau kita bicara tentang input, output, input, proses ini kan, tentunya kami masih kalah jauh juga dibanding beberapa universitas yang swasta yang ada di Maluku dalam bidang inputnya ataupun prosesnya itu. Nah, syukur-syukur kami ada kelebihan sedikit di sini di output dan outcome. Jadi, kami juga menyarankan kepada teman-teman di kampus kami untuk senantiasa jangan hanya publikasi, tapi bagaimana menghasilkan haki-haki kekayaan intelektual. Jadi, ada outcome yang kita peroleh yang banyak. Dengan kemudian, jangan lupa ada citasi. Kalau fenomena yang ada di kampus lain kan, ada ego. Ah, untuk apa citasi artikel dia? Jadi, kita kadang ego untuk citasi artikel teman dosen sendiri, padahal artikel kita itu berhubungan. Nah, itu. Padahal, apa salahnya kita kutip, membesarkan. Membesarkan teman-teman sendiri. Daripada saya mengutip Pak Sularso, Budi Laksono, saya tidak kenal, untuk apa. Yang besar nanti, yang nanti outcome-nya di sini, yae yang tinggi kalau saya kutip Pak Sularso. Nanti yae yang tinggi di sini. Karena di sini, dihitung di sini, di outcome-nya ini, seberapa banyak citasi. Citasi dihitung di sini. Kalau Bapak Ibu citasi kampus lain, berarti membesarkan orang lain. Dengan citasi dosen-dosen artikel dosen di kampus sendiri, jika itu berhubungan. Jangan terlalu egois, jangan terlalu, apa istilahnya itu, memandang remeh dengan teman sendiri. Nah, beberapa prodi juga itu. Alhamdulillah, beberapa prodi akhir-akhir ini, kemarin, perindikan biologi atas kerja keras teman-teman di fakultas FKIP. Akhirnya, alhamdulillah, fakultas, apa, prodi biologi sudah teraktif ICB. Kemudian, bahasa Indonesia juga teraktif ICB. Semoga ke depan, dengan apa yang telah diupayakan oleh teman-teman dosen, kerja keras teman-teman dosen, meskipun dalam bidang-bidang tertentu, nah, itu semoga dapat mengangkat nanti karakteristik dari kampus kita ini, kampus di lembaga Universitas Kraburu ini. Nah, itu yang kami harapkan, bahwa meskipun seorang itu dia hitam, tapi dia itu harus manis. Jangan hitam pekat. Harus ada karakteristik, kelebihan dia dibandingkan dengan orang lain. Agar dia itu semakin dikenal, banyak peminat, dipercaya oleh masyarakat, untuk mengelola, mendidik masyarakat, maupun melakukan penelitian-penelitian dalam memajukan daerah yang ada di Maluku ini, kabupaten yang ada di Maluku ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Sularso, mungkin para peserta semua, mungkin terlalu banyak yang saya sampaikan, jika ada salah ucap, terbeleset lidah, salah kata, saya mohon dimaafkan. Insya Allah nanti masalah pertanyaan, nanti akan diatur oleh Moderator. Hal itu saya kembalikan ke Moderator Ibu Iwis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Saidna Zulfikar, luar biasa. Ternyata untuk mendapatkan hasil, prosesnya itu juga sangat luar biasa. Jadi ada istilah proses, tidak mengkhianati hasil itu terbukti, ini dari paparannya Pak Dr. Saidna. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan lanjutkan dengan pembicara kedua, tadi belum saya bacakan, CV dari Pak Dr. Zulham. PSD didapatkan dari Agricultural Extension Law State University, Amerika Serikat, kemudian Master di bidang Rural Development and Communication Fund Hall, Warrenstein University of Applied Science Belanda, dan S1 dari Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin. Dan pengalaman profesionalnya, Pak Zulham ini adalah ketua LPPM Universitas Isangorontalo, langsung menjadi ketua LPPM setelah lulus dari PhD-nya. Kemudian pengalaman juga sebagai research assistant di Department of Agricultural Education and Study tahun 2019. Kepada Bapak Zulham, dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Saya reskrian dulu. Terima kasih yang saya hormati, Bapak Sularso Budi Laksono, Ibu Moderator, Ibu Iwis Pospita, dan rekan pemateri, Bapak Syedna, beserta rekan-rekan peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, selamat pagi waktu Jakarta. Baiklah, saya akan memulai. Jadi, untuk materi yang dipercayakan kepada saya pada hari ini, yaitu mengenai strategi untuk mendapatkan hibah penelitian kemanristek BRIN untuk perguruan tinggi kelas terbinaan. Oke, jadi ada tiga hal yang menurut saya cukup penting untuk saya bawakan pada materi kali ini. Yang pertama dan kedua itu adalah mengenai kategori dan skema penelitian maupun proses evaluasi proposal hibah SIMDITAP MAS. Menurut saya ini cukup penting karena dengan memahami kategori, skema, serta bagaimana proses evaluasi, itu kita baik sebagai dosen peneliti maupun sebagai lembaga penelitian, itu bisa menentukan bagaimana peran kita, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peluang untuk bisa mendapatkan hibah penelitian SIMDITAP MAS. Jadi, tiga hal ini menurut saya saling terkait satu sama lain, pemahaman mengenai skema penelitian, pemahaman mengenai proses evaluasi, serta bagaimana peran lembaga penelitian. Sedikit mungkin dulu saya apalkan, saya perkenalkan diri, saya dari Universitas Siksan Gorontalo, di Kota Gorontalo, kalau di Universitas Siksan Gorontalo, mungkin tidak seperti di banyak Universitas lainnya, kalau kami itu lembaga penelitian dan lembaga pengabdian masyarakatnya masih terpisah. Jadi, ada LEMLIT, di mana saya sendiri sebagai ketuanya, kemudian juga ada lembaga pengabdian masyarakat. Nah, di Universitas ini, kami memiliki sekitar 260-an dosen peneliti yang sebagian besarnya itu masih S2. Di Universitas Siksan Gorontalo, atau kita sering singkat UNISAN, itu kami memiliki 6 fakultas dan 12 program studi. Jadi, masing-masing fakultas itu ada sekitar 2 program studi, kecuali fakultas pertanian dan fakultas hukum, yang masing-masing 3 dan 1 program studi. Kami belum memiliki program pasca sarjana kalau di Universitas Siksan Gorontalo, karena masalah administratif salah satunya, karena sebagian besar dosen kami itu masih S2, sehingga belum mencukupi untuk bisa membentuk pasca sarjana. Ada pun performa kami di teman-teman peneliti di UNISAN. Ini grafik dari tahun 2013, saya ambil dari tahun 2013, karena itulah pertama kali SIMDITAPMAS diberikan oleh Dikti. Sebelum itu, proses peneliti itu masih offline. Masih mengajukan proposal, masih secara tradisional. Waktu itu masih di print, kemudian disampul, lalu dikirim. Sejak tahun 2013, waktu itu kita sudah memulai SIMDITAPMAS. Jadi saya menjabat tahun 2013 itu, saya sudah di lembaga penelitian, Kedua Ketua Siksan Gorontalo, sebagai sekretaris. Sekretaris peneliti, apa sekretaris, sekretaris landlid. Ya nanti tahun 2019, saya menjadi ketua landlid, setelah pulang dari studi. Tahun 2013 itu, kami masih sangat sedikit, yang lolos penelitian pada waktu itu. kemudian grafiknya konsisten meningkat sejak tahun 2014, 2015, sehingga tahun 2020, mendapatkan 37 judul penelitian yang lolos untuk penelitian dosen pemula, sebagian besar di PDP. Sebenarnya kalau performa kami itu lebih besar ke PDP. itu sebesar 700 juta lebih, ya 721 juta. Sementara untuk non-PDP, itu kami ada penelitian dasar dan penelitian kerjasama perguruan tinggi, atau biasa disingkat dengan PKPT. Dulu pekerti, sekarang namanya PKPT. Itu ada tiga penelitian di situ. Namun kalau kita lihat dari grafik ini, grafik tertingginya itu sebenarnya lebih banyak ke PDP. Karena disinilah kekuatan dari program, apa namanya, perguruan tinggi pada kluster binaan. Bagaimana bisa mendorong dosennya itu untuk memasukkan penelitian dosen pemula. Kalau dulu sebelum era similita kemas, namanya penelitian dosen muda, PDM, sekarang jadi PDP, pemula. Bahkan kami sempat berlulucuan kalau dosen tidak mau memasukkan namanya penelitian dosen pemalu. Jadi harus bisa memasukkan supaya bisa menjadi dosen pemula. Jadi total yang kami terima pada tahun 2020 itu sekitar Rp970.681.000. Ini untuk performa penelitian kami. Bagaimana strategi di lembaga kami sehingga bisa meningkatkan jumlah penerimaan proposal? Yang pertama yaitu kita memahami dulu di mana peluang yang bisa kita ajukan. Jadi kalau kita melihat panduan 12 yang diterbitkan oleh Kementerian Dikti pada waktu itu tahun 2019, pada asarnya skema penelitian itu, kategori penelitian itu ada tiga dan masing-masing kategori itu ada skemanya. Nah, jadi ada 12 skema penelitian yang terbagi di tiga kategori, yaitu kompetitif nasional, di sini yang terbanyak, kemudian kategori desentralisasi, dan kategori penugasan. Nah, hanya saya di sini, saya berikan warna hijau, artinya ini adalah yang di mana pergeruan tinggi binaan, kluster binaan itu eligible. Artinya berpeluang untuk mengajukan proposal penelitian. Hanya saja khusus untuk khusus untuk penugasan, yang penugasan ini, itu kita tidak melihat ke situ, meskipun eligible, artinya boleh saja mendapatkan, namun kalau penugasan itu mesti ditunjuk langsung oleh Dikti, diundang langsung oleh Kementerian Stek Dikti. Jadi, kita tidak menghitung di sini penugasan. Oleh karena itu kekuatan terbesar, kita untuk mengajukan dana, yaitu di kompetitif nasional. Karena kita belum eligible untuk desentralisasi. Desentralisasi itu untuk di atas binaan, mulai dari madia, kemudian utama dan mandiri. Nah, untuk apa yang strategi yang kita tuju, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja pemasukan penelitian untuk kompetitif nasional. Nah, jadi ada enam di sini, penelitian dasar, terapan pengembangan, dosen pemula, kerjasama PT, dan penelitian pasir sarjana. Nah, meski begitu, khusus untuk penelitian pasir sarjana, karena kita bisa minim intervensi di situ, kalau dari lembaga penelitian. Di sini saya kasih garis besar itu di penelitian dosen pemula dan penelitian kerjasama PT. Karena dua hal inilah yang kalau kita benar-benar fokus membimbing, mendampingi dosen-dosen kita, itu bisa, kekuatannya bisa besar di situ. Jadi, alih-alih melihat bahwa sebagian besar dosen kita itu S2, itu adalah sebuah kelemahan, kita justru memanfaatkannya menjadi kelebihan. Bahwa kita bisa memasukkan banyak proposal penelitian di penelitian dosen pemula dan penelitian kerjasama beruruan tinggi. Karena untuk yang bagian atas ini, dasar terapan dan pengembangan, itu membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Sementara Universitas Iksan Gorontalo sendiri, itu jumlah dosen S3 atau yang lektor itu ke atas, itu masih sangat sedikit. Oleh karena itu, strategi kami adalah bagaimana membedah ini penelitian dosen pemula dan penelitian kerjasama perguruan tinggi. Inilah yang akan kita coba bahas ke depan bersama. Oke, nah. Jadi tadi penelitian penugasan, itu kita tidak melihat ke situ. Nah sekarang kita lihat untuk kompetitif nasional dan desentralisasi, itu ada perbedaan. Pertama itu, perbedaan pertama dari sisi pengelola anggaran. Kalau kompetitif nasional, itu dikelola langsung oleh Dikti. Nah, dalam hal ini, yang ditunjuk adalah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat atau DRPM. Selain itu, ada juga yang dikelola oleh LL Dikti, atau yang dulu kita kenal dengan Kopertis. Untuk kompetitif nasional, itu penelitian itu, dana penelitian itu, lana anggaran itu dikelola oleh DRPM atau LL Dikti. Sementara untuk desentralisasi, itu dikelola langsung oleh perguruan tingginya. Nah, ini berakibat pada perbedaan landasan ketika kita menyusun proposal. Nah, kompetitif nasional, itu landasannya adalah Rencana Indok Riset Nasional atau IRN 2017-2045. Sementara desentralisasi, landasannya adalah Rencana Perguruan Tinggi masing-masing. Nah, oleh karena itu, ketika menyusun proposal kompetitif nasional, pastikan bahwa dosen itu setidaknya sudah membaca ini, RIRN. Mereka memahami apa topik, tema riset, segala macam yang terdapat di dalam RIRN. Sebenarnya, rangkumannya ada di panduan, di bagian belakang lampiran, saya lupa lampiran berapa, di situ ada tema dan topik utama, tetapi jangan lupa untuk menyampaikan ke dosen bahwa ini, RIRN ini mesti dipahami oleh peneliti, utamanya pada kluster binaan. Ini bisa di-download di website ini, kalau sekarang sudah dari Stekbrin untuk rencana Indok Riset Nasional. Nah, inilah dua perbedaan. Ini kenapa? Karena ini ada dalam penilaian. Nanti sebentar saya akan coba perlihatkan bagaimana sebenarnya skema penilaian proposal yang dilakukan oleh reviewer. Nah, salah satunya adalah kesesuaian dengan rencana Indok Riset Nasional. Kalau dia tidak sesuai, maka poinnya lebih rendah. Nah, inilah salah satu strategi untuk bisa memenangkan proposal penelitian. Yang Alhamdulillah kalau untuk tahun ini kami mengusulkan itu 49, yang diterima itu 40. Jadi, tingkat penerimaan kami itu sebesar 82%. Dari 100% yang kami usulkan, 82% itu Alhamdulillah diterima dengan menggunakan strategi yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk kluster terbinaan itu maksimal sebenarnya kita bisa mencapai 2 miliar per tahun per perguruan tinggi. Ini adalah pagu dana yang bisa diberikan oleh Ristek Brain kepada perguruan tinggi di bawah kelas terbinaan. Madya itu 7,5 miliar per tahun maksimal, utama 15 miliar dan mandiri 30 miliar. Nah, artinya apa? Peluangnya besar sekali sebenarnya. Peluangnya besar. Kami sendiri di Universitas Gorontalo dengan capaian hampir 1 miliar artinya tidak sampai 1 miliar itu sebenarnya tidak sampai 50% dari penggunaan yang bisa kita capai. Artinya peluangnya masih jauh lebih besar lagi. Saya lihat untuk kluster binaan yang mencapai 2 miliar itu tidak ada. Paling tinggi itu 1, sekian M itu hanya sekitar 50-an persen. Jadi sebenarnya memang peluangnya besar sekali karena kita diberikan batasan itu sampai 2 miliar per tahun. Nah, disinilah kita berkompetisi. Universitas-universitas swasta di bawah kluster binaan itu berkompetisi bagaimana bisa memaksimalkan skor masing-masing proposal sehingga bisa diberikan dana penelitian utamanya di PDP. Karena kalau PDP itu persaingannya lebih ke binaan saja. Karena untuk PDP itu Madya tidak eligible untuk itu. Madya utama Madya mereka tidak punya PDP. PKPT boleh, Madya boleh PKPT sama dengan binaan bisa PKPT sebagai pengusul tapi bukan sebagai mitra. Utama dan Madya itu mitra untuk PKPT. Nanti sebentar saya akan jelaskan lebih lanjut. Melalui itu kita bisa lihat bahwa disitulah kita bisa mengoptimalkan potensi perguruan tinggi kita di kelas terbinaan untuk bisa mendapatkan hibah penelitian similita pemas. Tadi saya sudah gambarkan untuk penelitian kompetitif nasional itu ada enam di sini yang penelitian pasal saya tidak terlalu hitung di sini karena ini lebih ke pengusulannya ketika mereka teman-teman dosen yang lanjut studi. Jadi intervensi lebih besar itu bisa kita berikan pada penelitian-penelitian yang lain. Kalau kita lihat pagu anggarannya penelitian dosen pemula itu kan 20 juta per judul per tahun. Untuk penelitian kerjasama perguruan tinggi itu minimal 100 maksimal 675 juta. Ini sama dengan penelitian dasar kemudian penelitian terapan itu antara 153 sampai 675 juta dan penelitian pengembangan ini yang paling banyak dana yang bisa dimenangkan di situ minimal 359 bisa sampai di atas 1 miliar perjudul. Ini perjudul. Di sini kita lihat potensinya. Jadi kita bisa mendapatkan cukup besar sebenarnya dana penelitian itu tapi maksimal 2 miliar per tahun per perguruan tinggi. Untuk penelitian dosen pemula kami sangat banyak di sini 37 orang tapi nilainya tetap besar karena meskipun nominalnya kecil dibandingkan yang lain tetapi kali banyak. Jadi bagaimana memotivasi dosen itu yang kemudian kita lakukan analisis strategi dengan menggunakan SWOT ini kita melihat kekuatan misalnya kekuatan kita dimana kekuatan kita yang tadinya kelemahan bahwa banyak beranggapan bahwa oke di unit kami itu masih kurang dokternya dokternya masih kurang masih kurang yang lektor ke atas lektor kepala segala macam sehingga kesulitan untuk mengajukan penelitian dasar terapan dan penelitian pengembangan tetapi itu justru kami memanfaatkan jadi kekuatan bahwa kekuatan kita karena kita binaan dan kami mayoritas dosen S2 itu kami bisa mengajukan memaksimalkan di sini di penelitian dosen pemula dan penelitian kerjasama perguruan tinggi itu yang menjadi peluang menjadi peluang kita ancamannya apa di sini ancamannya persaingan dengan perguruan tinggi lain dengan begitu kita menyusun strategi bagaimana agar dosen itu memahami proses evaluasi atau proses penerimaan proposal sehingga mereka bisa menerapkan itu ketika menulis proposal bagaimana substansi dari proposal yang ditulis oleh dosen itu bisa berkualitas sehingga bisa bersaing dengan proposal penelitian dari perguruan tinggi lain ini adalah strategi yang kami lakukan secara kelembagaan oke jadi karena kekuatan utama kita ada di penelitian dosen pemula maka kami betul-betul fokus bagaimana agar penelitian dosen pemula ini betul-betul dipahami baik proses maupun substansinya oleh teman-teman dosen di Universitas Iksan Gorontalo nah jadi kalau PDP itu kalau tadi bahasanya pemateri pertama tadi adalah dosen junior jadi memang bahasanya kalau bahasa dikit itu mengatakan dosen pemula dosen baru kalau dulu dosen muda nah itu adalah langkah awal untuk membentuk academic identity atau identitas akademik langkah awal untuk membentuk spesialisasi sebenarnya kalau PDP itu artinya apa ya setiap dosen kan ingin dikenal dengan keahlian masing-masing ingin memiliki identitas akademik disitulah tujuan dari penelitian dosen pemula jadi misalnya begini tarulah di Jakarta ada webminar tentang penanggulangan banjir melalui pengelolaan pesisir nah siapa orang yang terlintas di benak panitia ketika ingin membentuk seminar itu siapa yang dianggap kompeten dosen di umilitas mana siapa namanya itulah academic identity identitas akademik kita membentuk spesialisasi kita sehingga dikenal oleh kalangan luas PDP itu merupakan langkah awal untuk membentuk academic identity dan ini juga adalah sebagai langkah untuk menginisiasi atau memulai peta jalan roadmap penelitian dosen kenapa ini penting karena ini ada dalam penilaian penelitian dosen pemula karena penelitian dosen pemula itu merupakan langkah awal dan merupakan inisiasi kita lihat pada yang ketiga ini tingkat kesiap terapan atau TKT untuk penelitian dosen pemula itu berada pada TKT penelitian dasar 1-3 ini yang kadang banyak jadi sebelum sebelumnya itu juga cukup banyak penelitian kami PDP itu yang juga tertolak karena tidak memahami apa sebenarnya esensi dari PDP ini PDP itu adalah penelitian dasar sebenarnya itulah sebabnya TKT itu disesuaikan juga kalau TKT itu kan ada 9 1-3 itu penelitian dasar 4-56 itu penelitian terapan dan 7-89 itu adalah penelitian pengembangan TKT untuk penelitian dasar itu ada pada TKT untuk penelitian dosen pemula itu adalah penelitian dasar dan ini ada penilaiannya nanti sebentar akan saya coba perlihatkan bagaimana sebuah proposal itu dievaluasi secara substantif dalam pemberian skor oleh reviewer tingkat kesiap terapan ini ini dinilai dari pertama luaran wajib jadi luaran wajib dari penelitian dasar itu tidak mungkin berbentuk patent misalnya atau produk luaran wajibnya itu adalah artikel artikel penelitian atau buku misalnya jadi karena dia masih terapan apa masih dasar karena dia masih dasar penelitian dasar jadi dia hanya berupa identifikasi eksplorasi nah makanya penelitian reviewer itu menilai tingkat kesiap terapan penelitian dosen pemula itu dari luaran wajib dan substansi proposal dilihat dari judulnya dari metodologinya kalau misalnya ada penelitian dosen pemula yang diajukan oleh dosen kemudian menjanjikan luaran wajib itu dalam bentuk produk maka itu nilainya akan turun nilainya akan turun karena dianggap tidak sesuai dengan TKT-nya nah karena ada produk yang dijanjikan memang bagus ada produk misalnya atau ada kebijakan yang dihasilkan ada policy paper segala macam tapi tidak sesuai dengan apa namanya substansi dari penelitian dosen pemula yaitu disini adalah langkah awal bagi dosen untuk membentuk identitas akademik dan menginisiasi petajalannya begitu juga di metodologi atau di judul misalnya makanya judul-judul di penelitian dasar itu biasanya identifikasi eksplorasi segala macam jadi bukan desain produk misalnya bukan desain kebijakan bukan rekomendasi kebijakan segala macam itu bukan disitu nah disinilah inilah yang mesti banyak dipahami oleh teman-teman di dosen yang bernam di perguruan tinggi kelas terbinaan ketika membuat proposal PDP yaitu bagaimana memahami esensi dari penelitian dosen pemula nah di dalam ketika kita mengajukan proposal penelitian pada saatnya kita melalui dua seleksi seleksi pertama yaitu seleksi administratif nah disini yang dilihat itu adalah kelayakan seorang peneliti untuk bisa dievaluasi substansifnya jadi ini istilahnya dia pintu masuk pintu masuk untuk bisa dievaluasi isi proposal adalah dia layak atau tidak makanya istilahnya disini sudden death jadi disini cuma dua jawabannya ya atau tidak kalau dia layak maka dia dilanjutkan ke evaluasi substantif nah untungnya untuk evaluasi administratif dosen pemula itu sangat mudah jadi sebenarnya ini langkah ini nanti akan sejelaskan berikutnya tentang evaluasi administratif dan evaluasi substantif untungnya untuk PDP evaluasi administratif atau kelayak itu sangat mudah ini paling mudah diantara semua jenis pelitian ini satu ketua pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional bahkan tidak punya jafung sekalipun bisa mendaftar asal sudah punya NEDN jadi kalau sudah punya NEDN ini yang kami kenapa di Universitas San Gerontal itu kami bisa mendorong cukup banyak peneliti karena yang penting sudah ada NEDN kita semangati kita motivasi supaya mereka mau menulis proposal tidak perlu tunggu jafung tidak perlu tunggu serdos misalnya kalau sudah ada NEDN dia sudah eligible untuk memasukkan penelitian dosen pemula nah ini beda dengan misalnya penelitian dasar terapan dan pengembangan itu persyaratan pengusulnya jauh lebih berat makanya pintu masuknya pun lebih ketat di evaluasi administratif nah tapi untuk PDP itu jauh lebih mudah karena cukup dia sudah punya NEDN karena kan tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin ada dosen sekarang yang masih S1 entahlah mungkin ada kalau ada mungkin sudah di staffkan dan tidak layak untuk mendaftar untuk penelitian dosen pemula nah kalau ini sudah pendidikan S2 jadi yang di atas kan tidak bisa ikut nih yang S3 ke atas tidak bisa ikut maksimal asisten ahli artinya lektor lektor kepala tidak bisa ikut jadi persaingannya betul-betul dosen S2 dengan jafung maksimal asisten ahli disinilah persaingan untuk evaluasi substantif jadi ketika ini kalau sempat saya ngobrol dengan reviewer pada dasarnya hampir semua pengusul PDP itu lolos administratif persaingan terberat itu di evaluasi substantif karena disini tidak lagi menggunakan sudden death disini menggunakan scoring artinya apa yang paling tinggi skornya itu yang paling layak itu yang paling besar puluhnya untuk didanai kalau evaluasi administratif tadi sistem sudden death satu kali tidak layak langsung hapus coret tapi kan untuk PDP itu hampir semuanya lolos hampir semua lolos administratif kalau sudah masuk di evaluasi substantif disinilah persaingannya yang cukup tinggi alhamdulillah kami apa namanya 80% dari proposal PDPN kami masukkan itu diterima karena strategi berikut kami adalah bagaimana meningkatkan skor di evaluasi substantif itu adalah persyaratan untuk inilah gambaran untuk penelitian dosen pemula yang bisa kita optimalkan bagi apa namanya teman-teman dosen di program tinggi kelas terbinaan untuk bisa mengakses dana penelitian si kita kemas kemudian yang kedua jadi selain PDP tadi itu ada PKPT penelitian kerjasama program tinggi disini juga kami cukup konsisten setiap tahun ada teman-teman peneliti yang diterima untuk PKPT kenapa karena lagi-lagi ini persyaratannya mirip-mirip dengan PDP sebenarnya ini pengusulnya itu harus berpendidikan S2 dengan tapi ini bisa maksimum lektor artinya dia asisten ahli pun bisa nah penelitian kerjasama ini dia substansinya sebenarnya serupa dengan PDP dia sama-sama apa namanya tempat untuk belajar dosen pemula makanya disini ada istilah ada TPP tim peneliti pengusul dimana kita sebagai perguruan tinggi binaan dan juga media ketika mengajukan PKPT itu sebagai pengusul tim peneliti pengusul nah untuk peneliti mitra itu adalah perguruan tinggi yang berada pada klaster utama dan mandiri nah jadi disini ada dua perguruan tinggi yang terlibat nah TPP ini memang adalah wadah belajar bagi peneliti pemula kepada peneliti yang sudah mapan makanya perseratan untuk peneliti mapannya itu memang jauh lebih berat disini ini juga adalah inisiasi kerjasama perguruan tinggi karena kita tahu di banyak universitas swasta di bawah kelas terbinaan fasilitas penelitian itu sangat minim apalagi yang membutuhkan misalnya laboratorium segala macam itu sangat minim akses aksesnya sehingga dengan adanya PKPT itu mereka bisa mengakses fasilitas penelitian yang ada di TPM akses fasilitas disini bukan hanya berupa hardware bukan hanya berupa peralatan lab tetapi juga soft misalnya budaya meneliti kemampuan menyusun metodologi apa segala macam ini PKPT pada dasarnya adalah dia bersifat mentoring mentor dari TPM kemudian tentornya dari TPM kemudian yang dibimbing itu adalah dosen dari TPP nah tingkat kesiap terapan pada PKPT ini juga penelitian dasar jadi ini adalah inisiatif inisiasi untuk menyusun roadmap penelitian oleh karena itu sama dengan PDP tadi perhatikan betul-betul luaran wajib dan substansi proposalnya nah ini kalau teman-teman sekalian mau uji silahkan boleh dilihat luaran wajib PKPT itu persis sama dengan luaran wajib penelitian dasar persis sama misalnya artikel di apa namanya jurnal internasional segala macam itu sama luaran wajib penelitian dasar dan PKPT itu sama kalau penelitian terapan kan sudah ada misalnya produk prototipe ada kebijakan segala macam di penelitian dasar itu tidak ada penelitian dasar itu yang ada luaran wajibnya itu adalah artikel atau book chapter misalnya nah luaran wajibnya ini sama antara PKPT dengan penelitian dasar itu kenapa karena esensi dari PKPT itu adalah penelitian dasar ini adalah penelitian dasar yang dilakukan oleh TPP bekerja sama dengan TPM nah sama dengan PDP tadi PKPT ini juga melalui pintu seleksi administratif dulu yang bersifat sudden death kemudian evaluasi substantif nah evaluasi administratifnya itu lebih berat ke TPMnya sebenarnya nah jadi triknya disini adalah bagaimana TPP memilih TPM nah dia betul-betul di persyaratan pengusul PKPT jadi disini ada kalau TPP-nya kan jauh lebih mudah TPP misalnya terdiri dari ketua maksimum untuk marjana binaan kemudian ketua TPP berpendidikan S2 jadi kalau sudah S3 sudah tidak bisa untuk PKPT nah disinilah juga tadi sempat saya bahas adalah strategi strength-nya kita disini kekuatan kita disini karena maksimal dosen kita S2 jadi bisa mengajukan PDP dan PKPT nah kemudian ini yang perlu diperhatikan TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir nah disini memang sangat bergantung dari histori dosen pengusul ya ada beberapa dosen pengusul yang S1-nya itu di Universitas A S2-nya juga di Universitas A nah sehingga karena dia tidak bisa mengajukan di tempat menempuh S2 maka dia harus mencari di Universitas lain tantangannya di situ nah kalau pengalaman kami kami lihat TPP yang S1-S2-nya di tempat yang berbeda itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan TPM kenapa? karena mereka bisa menghubungi tempat mereka S1 jadi ada dosen kami S1-nya di UNHAS kemudian S2-nya di UGM nah karena mereka tidak bisa mengajukan mitra UGM tempat mereka S2 mereka ajukan di tempat mereka S1 di UNHAS nah lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan jaringan karena sudah kenal dengan dosen-dosen ketika mereka S1 nah disini tantangannya ketika kita memilih TPM bagi dosen-dosen memilih TPM apalagi bagi dosen yang S1 dan S2-nya di universitas yang sama sehingga mereka butuh komunikasi yang lebih intensif misalnya butuh waktu untuk menelusuri siapa ketua TPM-nya siapa anggotanya siapa karena ini di perseratan G dimana peneliti TPM itu minimal mempunyai 5 publikasi sebagai peneliti pertama atau corresponding order pada jurnal bereputasi internasional atau satu KI terdaftar nah jadi ketelitian itu sangat apa namanya perlu difokuskan pada saat memilih TPM nah jadi untuk penelitian kerjasama perubahan tinggi ini meskipun skema untuk TPP-nya lebih mudah tapi untuk pemilihan TPM-nya itu ya kadang-kadang memang teman-teman dosen itu harus berjuang nah inilah sebabnya PKPT itu lebih sedikit pendaftarnya daripada penelitian dosen pemula kalau penelitian dosen pemula itu kan PDP itu kan tidak bergantung pada eksternal ya itu memang betul-betul murni dari kesiapan dosen dosen masing-masing untuk menyusun proposal nah jadi ini adalah untuk penelitian kerjasama perubahan tinggi jadi kita sudah bahas dua skema yang bisa kita optimalkan nah ada pun untuk penelitian dasar terapan dan apa namanya pengembangan itu saya tidak akan bahas lebih jauh ke situ karena saya yakin dengan melihat ini teman-teman bisa melihat secara mandiri bagaimana peseratan PD segala macam dan dilihat dari tingkat kesiap terapannya masing-masing kemudian luaran wajib dan substansi proposal karena kami juga sebenarnya masih sangat kurang untuk bisa mengajukan pengembangan oleh sebab itu kami minim pengalaman untuk penelitian-penelitian tersebut nah pengalaman kami secara kelembagaan itu lebih besar di penelitian dosen pemula dan PKPT utamanya di penelitian dosen pemula nah itu ya nah kita sudah memahami substansi dari apa namanya PDP dan PKPT sekarang kita berbicara tentang tahapan proses evaluasi proposal jadi pada dasarnya ketika kita mengajukan jadi kita anggap ini dosen-dosen sudah menulis proposal sudah ada proposalnya sudah siap diajukan ke similita pemahas itu pada dasarnya ada tiga proses evaluasi ada tiga proses evaluasi yang pertama adalah evaluasi administratif nah ini tadi saya sempat bahasakan disini sedendet ya layak atau tidak layak kalau dia gagal di evaluasi administratif dia tidak akan manjutkan di substantif jadi pastikan dulu bahwa dosen-dosen ini layak dan apa namanya nanti sebentar saya perlihatkan detailnya apa yang dimaksud layak dan tidak layak pada saat evaluasi proposal nah setelah mereka layak evaluasi administratif barulah kemudian isi proposalnya dilihat jadi pada saat evaluasi administratif itu belum reviewer itu belum melihat isi proposal yang dilihat disitu adalah dia perseratannya cukup tidak untuk di evaluasi proposalnya nah setelah dia layak disini maka dia melangkah ke evaluasi substantif nah pada saat evaluasi substantif pada disinilah kualitas isi proposal betul-betul dilihat karena disinilah tempat kita bersaing disinilah proposal-proposal penelitian itu bersaing dari segi kualitasnya siapa yang nilainya paling tinggi itulah yang tidak naik mereka pakai sistem scoring kalau evaluasi substantif disini yang dilihat ada dua yang pertama kualitas pengusul dan kualitas proposal nah kalau kualitas pengusul itu bahasa lainnya sebenarnya rekam jejak rekam jejak pengusul kemudian kualitas proposal nah selain itu ada juga evaluasi RAB tetapi ini sejauh pemahaman saya dia bukan dari sisi lolos atau tidaknya tetapi hanya dari sisi kelayakan anggaran yang diusulkan jadi misalnya anggarannya itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan SBK maka reviewer itu memiliki wewenang untuk merevisi makanya jangan heran terkadang ada dosen ada ada beberapa dosen yang melolos proposalnya bertanya kepada saya kalau kok saya mengajukan 20 juta tapi kok saya cuma dapat 15 juta sementara yang lain ada dapat 17 juta nah jadi saya jelaskan ya itu karena disini evaluasi RAB itu mungkin ada yang dihilangkan oleh reviewer ambil contoh misalnya SBK tidak tidak membeli material misalnya membeli printer misalnya atau membeli laptop sementara peneliti menganggarkan itu pembelian peralatan yang tidak berhubungan dengan penelitiannya tapi yang yang umum misalnya pembeli laptop atau pembelian printer misalnya maka itu dihapus oleh reviewer karena dianggap tidak layak makanya anggaran yang diterima oleh teman-teman dosen yang lolos itu sangat beragam 20 juta yang dianggarkan semuanya mungkin 20 juta dianggarkan tetapi lolosnya beragam ada 17 ada 18 ada memang yang full 20 juta kalau memang dianggap layak oleh reviewer tetapi ini kita tidak akan bahas lebih detail karena sebenarnya dua hal inilah tempat di mana kami sendiri tingkat lembaga penelitian seksesan Gorontalo kami betul-betul fokus membedah evaluasi administratif dan evaluasi substantif sehingga bisa dipahami oleh teman-teman peneliti nah oke sekarang kita bahas satu persatu pertama yaitu evaluasi administratif nah ketika ya tadi sudah saya katakan evaluasi administratif ini adalah pintu masuk ya kalau tidak apa namanya tidak layak maka dia tidak masuk artinya dia ditolak disitu nah ketika reviewer melakukan evaluasi administratif ini kan ada tab yang kita miliki ketika kita buka profil kita di di simita pemas ada identitas ada simita penelitian pengabdian kemudian artikel jurnal hki artikel posting dan buku nah yang pertama kali diseleksi ketika kita mau mengajukan proposal ini yang hijau ini identitas simita penelitian dan pengabdian ini dilakukan otomatis oleh simita pemas ya identitas misalnya kalau statusnya tugas belajar dia otomatis tidak bisa mendaftar maka pastikan dosen Anda itu berstatus aktif ini terus terang kena di saya sendiri ya saya selesai studi tahun lalu itu bulan 5 saya langsung mengabdi hanya saja karena ada persoalan administratif yang begitu panjang yaitu penyetaran ijasa saya penyetaran ijasa itu lama sekali prosesnya ada sampai 2 bulan lebih waktu itu sehingga ketika pembukaan penerimaan proposal penelitian status saya disimilita masih di forlap itu masih tugas belajar sehingga saya tidak bisa mendaftar makanya tahun ini terus-terusan saya tidak mendapatkan saya tidak mengajukan dana penelitian untungnya jadi sudah tutup ini tutup apa namanya similita pemas untuk penelitian untungnya tidak bersamaan antara penelitian dan pengabdian pada masyarakat satu bulan kemudian buka pengabdian pada masyarakat dan alhamdulillah status saya sudah aktif mengajar disitu aktif sehingga saya bisa mengajukan dan alhamdulillah saya dapat pengabdian pada masyarakat untuk tahun 2020 nah jadi untuk pengelola LPPM itu pastikan bahwa dosen-dosen anda itu aktif di identitas di forlap karena identitas ini ini mengacu pada forlap jadi dia langsung mengambil data forlap jadi kalau ada dosen-dosen programing yang baru selesai apa namanya selesai studi itu secepatnya langsung diaktif aktif mengajar jangan ditunda-tunda kenapa mereka tidak akan bisa mengajukan nah identitas ini mengacu pada forlap nah kemudian sinta nah sinta ini juga mengacu pada sinta jadi pastikan dosen kita itu pertama berstatus aktif dan kemudian yang kedua punya akun sinta ya karena terus terang masih banyak dosen yang belum memiliki profil sinta atau profil sintanya masih amburadul nah jadi usahakan mereka punya profil sinta karena ini kedua-duanya ini dilakukan secara otomatis melalui simbita kemas nah kemudian yang ketiga dan keempat penelitian dan pengabdian nah jadi misalnya ada peneliti yang tahun sebelumnya memperoleh dana penelitian tapi ada tanggungannya misalnya dia belum mengupload borang dia belum mengupload laporan akhir misalnya dia dianggap memiliki tanggungan di penelitian dan pengabdian sehingga dia tidak bisa mendaftar nah jadi tiga hal ini yang mesti kita sebagai pengelola LPM atau LEMLIT itu memastikan pertama teman-teman dosen itu bersatus aktif kemudian kedua tandaftar disinta dan didorong untuk menyelesaikan tanggungannya kenapa kalau tidak mereka tidak akan bisa mendaftar ya otomatis tertolak di sistemnya SIMBITAPMAS nah tugas kita di LPM sehingga mereka kita nah apabila semua yang hijau ini sudah apa sudah sudah terselesaikan maka penilaian kemudian dilakukan oleh reviewer nah inilah dengan model sudden death ini layak atau tidak layak misalnya ini di artikel jurnal HKI artikel prosim dan buku nah ini mereka ini mengacu kepada perseratan nah seperti saya katakan tadi untungnya kalau untuk pengusulan PDP itu ini tidak terlalu tidak dianggap penting lagi ya kalau untuk kelayakan administrasi karena kalau dia sudah S2 sudah punya ini itu dia otomatis akan lolos di kelayakan administrasi tetapi ini juga bisa jadi evolusi administratif ini juga bisa kita gunakan bukan hanya untuk PDP dan PKPT tetapi ketika kita juga mengajukan pelitian dasar nah misalnya pelitian dasar itu ada perseratan pengusul ketua pengusul harus memiliki artikel apa namanya di jurnal internasional misalnya nah reviewer itu akan mengklik di profil ini artikel jurnal ada pertanyaannya di situ apakah ketua pengusul memiliki ini artikel jurnal kemudian memiliki apa link yang aktif dituliskan dengan benar nah reviewer yang akan melakukan pengetesan di situ kalau betul punya dan artikelnya bisa diakses secara online maka di sini kan pertanyaan cuma dua ya atau tidak layak atau tidak layak dia akan mengklik ya nah kalau semuanya ya maka dia lolos di kelayakan administrasi ada kalau misalnya ada yang tidak maka dia tidak akan lolos makanya cukup banyak juga di penelitian dasar terapan dan pengembangan itu jatuhnya bukan diisi proposal ya jadi banyak juga yang mengatakan ya mungkin proposal saya tidak apa tidak bagus segala macam karena itu sebabnya saya tidak dapat pendanaan belum tentu ya belum tentu karena isi proposal bisa saja karena memang tidak tidak masuk pintu ya baru apa namanya evaluasi administratif sudah gagal nah jadi ini yang mesti dipahami oleh pengusul nah tapi itu tadi untuk PDP itu untuk mohon maaf administrasi itu sangat mudah nah tapi untuk PKPT ini yang mesti kita lihat lagi karena disini ada TPM diutamanya di F dan G nah ini mesti kita perhatikan betul-betul syarat dari TPM karena TPM itu juga akan dikoreksi di review oleh reviewer apakah dia memiliki artikel atau dia memiliki apa namanya publikasi ya nah itulah gunanya kita memahami apa namanya proses evaluasi proposal utamanya pada pintu masuk ini evaluasi administratif nah disini adalah pintu masuk untuk kemudian bisa dinilai di evaluasi substantif jadi taruhlah proposal ini dosen-dosen teman-teman dosen sudah menulis proposal kemudian diajukan kesintap mas kemudian lolos evaluasi administratif maka selanjutnya itu adalah evaluasi substantif nah ada proses evaluasi substantif nah ini yang tadi yang saya katakan penelitnya itu dengan cara scoring ini dari reviewer ya ini bukan apa bukan saya karang-karang ini memang dari reviewer jadi penelitnya itu dengan cara scoring disinilah penelitian disinilah peneliti itu bersaing ya mereka bersaing yang mana yang paling tinggi skornya nah ini yang lolos nah bagaimana memahami substansi penelitian yang apa diperseratkan oleh semita mas ini ada bagian kanan ya ini semuanya ada di panduan di panduan 12 ada saya lupa di halaman berapa ini saya copy paste dari situ ini ada komponen penilaian nah komponen penilaian inilah yang dinilai pada saat evaluasi substantif nah komponen penilaian tadi saya katakan ada dua kualitas pengusul dan kualitas isi nah disini istilahnya dia rekam jejak pengusul kemudian usulan penelitian disinilah apa namanya proposal-proposal itu bersaing nah jadi salah satu cara untuk apa namanya meningkatkan peluang untuk diterima adalah dengan menginformasikan hal ini kepada dosen-dosen ya untuk memperlihatkan diperlihatkan bahwa ketika menulis proposal jangan lupa untuk membedah komponen penelitian ini kami di lembaga penelitian sejak pertama kali similita PEMAS kami betul-betul membedah di evaluasi administratif dan substantif ini kita coba pahami jadi kita berpikir itu alur mundur kita mulai dari ujung apa sih yang dinilai oleh reviewer jadi api reviewer itu itulah yang kita tarik menjadi materi yang kita sampaikan ke teman-teman dosen pada saat pengajuan proposal jadi komponen penilaian ini ada banyak di rekam jejak pengusul ini ada enam usulan penelitian ini ada sebelas kalau tidak salah lebih dari sebelas ini kayaknya terpotong jadi ada banyak kita ambil salah satu contoh usulan penelitian misalnya disini yang dinilai sebelum itu kita lihat dulu ini di kotak merah jadi untuk kompetitif nasional kita fokus di kompetitif nasional ada penelitian dasar terapan pengembangan dosen pemula dan PKPT dan pasir serjana saya kasih kotak merah disini kita fokus jadi tidak semua komponen penilaian itu sama jadi misalnya begini PDP itu tidak mewajibkan patent jadi patent ini tidak dinilai patent ini hanya dinilai pada penelitian pengembangan nah relevansi usulan kemudian ah relevansi usulan penelitian terhadap renstra perguruan tinggi ini tidak dinilai pada kompetitif nasional ini hanya dinilai di desentralisasi makanya disini kosong tidak dicentang jadi perhatikan betul-betul ya disini PDP apa-apa saja yang dinilai ketika kita mengajukan proposal penelitian baik di PDP maupun PKPT dan ini tentunya bisa kita gunakan juga untuk penelitian dasar terapan dan pengembangan jadi kita bisa lihat apa-apa saja pengajuan apa namanya yang dinilai oleh reviewer nah jadi disini ada kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah ini masing-masing ada pertanyaannya ya ada pertanyaannya rekam jajah anggota pengusul segala macam ini semua ada pertanyaannya nah di usulan penelitian ambil contoh ini ini sepertinya ada tipu disini relevansi usulan dan usulan penelitian terhadap bidang fokus tema dan topik RIRN sebenarnya disini ada RIRN jadi relevansi usulan penelitian terhadap fokus tema dan topik rencana induk riset nasional dia relevan tidak nah jadi ini akan muncul ini akan dinilai oleh reviewer relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus tema dan topik kalau dia tidak relevan maka skornya 0 tapi kalau dia relevan dia sudah dapat 3 jadi bisa saja sebuah usulan penelitian itu bagus bagus sekali misalnya dari sisi kualitas isinya segala macam tapi tidak dianggap relevan oleh reviewer rencana induk nasional itu punya topik-topik tertentu misalnya di bidang pangan itu apa temanya apa topiknya bidang transportasi apa topiknya apa temanya nah ada yang mengusulkan misalnya transportasi kalau disini misalnya ada tentang bentor misalnya kalau di Gorontal ini kan ada bentor kendaraan roda 3 mungkin kayak BMO kalau di Jakarta tapi tentunya tidak relevan dengan tema transportasi yang ada di RIRN misalnya dia tidak relevan maka skornya 0 kalau dia relevan skornya 3 nah itu nah kalau desentralisasi ini yang B kita tidak akan bahas ke situ dengan Rensra PT nah kualitas dan relevansi tujuan permasalahan state of the earth dan kebaruan penelitian nah ini dicek oleh reviewer kalau tidak ada kebaruan skornya 0 kalau kebaruannya kurang signifikan 2,5 signifikan cukup signifikan 5 dan ini paling tinggi kalau kebaruannya dianggap signifikan oleh reviewer itu maka nilainya tinggi nah jadi ini yang perlu kita pahami bahwa setiap komponen ini ya ABC ini ini ada nilainya masing-masing dan nilainya beragam bisa saja apa disini nilai maksimalnya 3 sementara disini nilainya 10 nah sayangnya ini tidak apa tidak tidak muncul di panduan ya berapa nilai tertingginya itu masing-masing itu tidak muncul di apa di panduan nah kalau dulu ada dulu panduan sebelumnya kalau tidak salah panduan 10 itu komponen-ponennya itu ada persen-persen-persennya ya jadi misalnya apa namanya metodologi sekian persen ini sekian persen jadi kita bisa menebak apa namanya angka-angkanya kalau ini sudah tidak ada jadi kita hanya bisa memaksimalkan disitu nah nah ini keterkaitan usulan penelitian dengan rencana ke depan roadmap penelitian jadi jangan lupa ini kita maksimalkan di teman-teman PDP termasuk ya bagaimana mencantumkan roadmap di dalam proposal nah kalau dia tidak punya roadmap sama sekali itu bisa dipastikan nilainya 0 kalau dia punya roadmap disitu ada lagi komponen penilaian oleh reviewer nah ini tadi kemudian tadi saya sempat sebut kewajaran target TKT ya ini di huruf H ya penelitian dosen pemula tapi menjanjikan produk misalnya ya luarannya menjanjikan produk ya kelihatannya bagus tapi dianggap tidak wajar oleh reviewer maka nilainya 0 nah jadi ini bagaimana kita memahami dan ini semuanya transparan ya semua komponen penilaian ini ada di dalam panduan nah kekenian dan sumber primer pengacuan pustaka disini juga ada ya jadi misalnya kalau sumber pustaka yang di apa yang dikutip oleh peneliti itu sudah terlalu jadul ya misalnya dan bukan sumber primer ya kalau sumber primer kan kayak artikel penelitian segala macam nah itu nilainya lebih rendah nah kalau dia semakin semakin banyak yang terkini ya kalau apa namanya rule of thumbs nya itu biasanya 80% ya 80% dari apa namanya sumber pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam proposalnya itu adalah sumber primer dan sekian tahun terakhir mungkin 10 atau 5 tahun terakhir nah kekinian ini dan sumber primer pengacuan pustaka itu juga dinilai jadi masing-masing ada poinnya nah dari sini bisa kita lihat ya yang mana yang proposal yang memiliki apa namanya substansi penelitiannya sesuai dengan ini komponen penelitian itulah yang besar kemungkinan untuk bisa diterima oleh dikti ya oleh karena itu usulan penelitian itu itu melihat dari substansinya makanya dikatakan evaluasi substantif bukan lagi administratif di sini substantif disinilah persaingannya persaingan beratnya itu disini sebenarnya nah kalau banyak dosen yang menulis proposal tapi jadi ini bukan masalah kuantitas ya bukan semata-mata mendorong dosen untuk sebanyak mungkin menulis proposal tetapi juga kualitas proposalnya bagaimana mereka menulis proposal yang komponen penelitian yang diajukan ini memang betul-betul dia pahami nah jadi Alhamdulillah dengan memahami komponen penelitian ini kami di Menterasiksan Gorontalo utamanya di PDP itu bisa meningkatkan rasio penerimaan kami dari apa namanya dari 100% yang diajukan ya 80% PDP kami itu diterima oleh dikti yaitu sebanyak 37 nah salah satu strategi yang apa saya bocorkan disini terus terang kami bocorkan disini itu adalah dengan memahami evaluasi substantif sehingga kita bisa bersaing dengan proposal yang lain nah ini adalah proses evaluasi proposal nah tadi saya katakan ada juga evaluasi RAB tapi itu di luar dari ini karena pada saatnya RAB itu apa namanya merupakan wewenang dari reviewer nah dia akan dikoreksi di reviewer jadi tidak berarti ketika RAB nya apa namanya amburadul itu tiba-tiba diri tolak ya setahu saya tidak seperti itu biasanya cuma dikurangi ya makanya ada yang mengajukan misalnya penelitian 100 juta tapi cuma 56 juta yang diterima itu karena RAB nya yang banyak sekali misalnya pembelian pembelian bahan yang apa namanya dianggap tidak dilakukan di dalam prakteknya misalnya nah ini kalau untuk evaluasi RAB tapi itu kita tidak akan bahas lebih jauh kita lebih banyak membahas di evaluasi administratif dan substantif kenapa karena dengan memahami ini kita sebagai LPPM atau LAMLIT itu bisa meningkatkan peluang teman-teman dosen di universitas masing-masing di kluster binaan untuk bisa diterima proposal penelitiannya kemudian bagaimana peran lembaga penelitian inilah yang kita jadikan acuan tadi itu bagaimana kita bisa memahami substantif dan administratif jadi kalau kita berbicara penelitian di universitas jadi pada dasarnya tulang tulang punggung atau garda terdepan yang mengajukan penelitian itu adalah dosen jadi dosen-dosen lah itu yang jadi garda terdepan LPPM LAMLIT segala macam itu kita hanya sebagai pijakannya mereka nah seorang dosen yang baik dosen peneliti itu kalau menurut saya itu memiliki tiga hal ini pertama ada motivasi kemudian kapabilitas atau skill dan informasi motivasi sini saya katakan P dan K tadi juga sempat disinggung oleh pemateri pertama ada kalau kami sini namakan motivasi P dan K P itu point dan K itu coin jadi motivasi itu pada saatnya ada dua ada motivasi untuk mendapatkan point dalam arti kita memotivasi dosen bahwa kalau ada penelitian kemudian ada publikasi itu apa jahfungnya bisa cepat naik jadi penerimaan di share dosenya juga bisa lebih tinggi lebih tinggi uang yang bisa diterimikan pada penjangan sertifikasi dosen untuk itu kan coin ini berhubungan juga dengan coin jadi point dan coin kalau kami istilahkan coin dalam arti bahwa siapa lagi yang mau berikan dana penelitian kepada dosen yang cukup besar kalau bukan pemberi-pemberi dana seperti sindita mas atau dikti segala macam jadi motivasi coin juga ada disitu karena mustahil bisa dibilang hampir mustahil bagi dosen apalagi di perubahan tinggi kecil kelas terbinaan ya tadi disampaikan oleh pemateri pertama dengan apa namanya gaji yang pas-pasan misalnya itu mau membiayai penelitiannya secara mandiri sendiri ya itu kecil sekali kemungkinannya disitu ada motivasi coin bisa mendapatkan apa namanya uang disitu untuk melakukan penelitian jadi ada motivasi point dan coin disini untuk dosen nah tentunya motivasi saja tidak cukup ada motivasi untuk menulis menulis proposal nah tentunya mereka harus mengetahui apa substansi dari proposal apa isi dari proposal yang berkualitas disitulah gunanya kapabilitas atau skill skill dosen untuk membuat proposal yang layak untuk didanai jadi ada motivasi dan juga ada skill nah dua hal ini sangat penting dan ditopang oleh informasi informasi disini artinya dia punya akses terhadap informasi dan ini sangat penting teman-teman sekalian ini sangat penting akses terhadap informasi kapan itu penerimaan penelitian termasuk informasi yang saya bahas tadi apa yang dimaksud evaluasi administratif substantif informasi mengenai kapan pembelian kapan deadline-nya karena cukup banyak juga dosen yang tidak mendapatkan informasi misalnya mereka tidak tahu nanti seminggu sebelum tutup penelitian baru sadar ternyata ada penerimaan proposal mereka tidak mendapatkan informasi tersebut jadi tiga hal ini menurut saya sangat penting untuk difasilitasi oleh lembaga penelitian oleh lembaga dengan tiga komponen ini motivasi kapabilitas dan informasi insya Allah seorang dosen bisa menyusun proposal yang berkualitas disinilah peran kita sebagai lembaga lembaga penelitian itu bagaimana bisa mendorong agar motivasi kapalitas dan informasi itu bisa dimiliki oleh teman-teman dosen sebagai lembaga kita sebagai fasilitator sebagaimana saya katakan tadi pastikan dosen itu memiliki identitas di apa namanya di overlapnya itu sudah ini kemudian identitas dia di sinditap mas juga sudah apa namanya mereka sudah isi dengan baik mereka punya profil sinta ya karena terus terang masih banyak apalagi dosen-dosen baru itu yang belum memiliki profil sinta kemudian tidak memiliki tanggungan karena tanggungan ini kita bisa akses ya sebagai lembaga penelitian kita bisa lihat mana dosen yang belum menyelesaikan tanggungannya ya kemudian kita juga memfasilitasi menjembatani informasi penelitian dan tata cara aplikasi ya ini saya ingat betul ketika sinditap mas pertama kali tahun 2013 waktu itu saya sebagai sekretaris lembaga penelitian karena waktu itu adalah masa transisi dari offline ke online itu kami betul-betul menghabiskan waktu itu energi kami cukup besar untuk mempelajari tata cara aplikasinya segala macam ya saya ingat betul waktu itu kami sampai begadang tengah malam kami bahkan kami mengundang teman-teman dosen yang tertarik untuk ini proposal kita bedah sama-sama apa namanya panduan siplitap mas kalau tidak salah waktu itu masih panduan sembilan ya jadi sembilan sepuluh sebelas dua belas itu beberapa panduan yang lalu lembaga juga sebagai fasilitator untuk mensosialisasikan apa informasi-informasi kepada teman-teman dosen kemudian lembaga tentunya sebagai motivator kita menciptakan kultur penelitian di teman-teman dosen ya kalau saya lihat kalau di banyak lembaga itu apa namanya mereka punya strategi-strategi tersendiri untuk memotivasi teman-teman dosennya tadi juga kita belajar dari materi pertama bagaimana sistem tentor mentor dosen senior dosen apa namanya dosen-dosen itu yang ada role model segala macam nah itu saya rasa cukup menarik bahkan artinya kita sebagai motivator untuk menciptakan kultur penelitian nah jadi diusahakan bahwa penelitian itu betul-betul berbudaya di teman-teman dosen nah ini berhubungan dengan sebentar sejelaskan sebagai edukator nah kemudian need assessment nah ini yang secara berkala kita lakukan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif jadi kita mengakses kita mengakses memetahkan apa sih kebutuhan dosen dimana mereka kurang apakah mereka kurang misalnya itu tadi tentang metode penelitian misalnya atau di pemahaman tentang substansi proposal segala macam kita lakukan need assessment di situ secara berkala baik secara kualitatif dalam arti kita ngobrol-ngobrol kita FGD dengan teman-teman dosen ataupun secara kuantitatif terakhir kami lakukan need assessment itu secara kuantitatif itu dengan menggunakan questionnaire jadi ada questionnaire kita buat pelatihan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita memetahkan kebutuhan teman-teman dosen kita sebar questionnaire secara online mereka isi kemudian kita lihat oh ternyata pelatihan ini yang sedang dibutuhkan oleh teman-teman dosen jadi kita memotivasi mereka dengan cara menciptakan kultur dan menyiapkan kebutuhan teman-teman dosen peneliti sehingga mereka lebih termotivasi untuk apa namanya menulis proposal nah ini kemudian berhubungan dengan lembaga kita sebagai edukator jadi kita juga berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan skill berhubungan dengan kompabilitas dosen tadi jadi skill dosen itu kita petakan di bagian mana yang masih kurang kemudian kita buatkan misalnya pelatihan atau klinik atau workshop misalnya kalau di apa namanya di Universitas Iksan Gorontalo setiap semester kami memiliki penelitian kompetitif internal dananya tidak begitu banyak karena kami bukan universitas besar tetapi kita usahakan selalu ada setiap semester gunanya apa gunanya untuk salah satunya tadi untuk menciptakan kultur penelitian di teman-teman jadi penelitian kompetitif internal itu ditujukan hanya sesama dosen utamanya ditamakan bagi dosen-dosen muda yang belum pernah lolos sama sekali sehingga mereka bisa belajar dalam bagaimana menyusun apa namanya proposal penelitian yang bagus nah selain itu kami juga lakukan pelatihan klinik klinik itu termasuk salah satu kegiatan yang cukup apa namanya cukup bagus bagi dosen kami usahakan ada setiap tahun minimal satu ada klinik pembuatan proposal proposal penelitian yang khusus diajukan untuk simbiter mas nah itulah peran-peran kita di lembaga penelitian bagaimana kita bisa mendorong teman-teman peneliti sehingga bisa menghasilkan proposal yang layak untuk didanai ini beberapa contoh kegiatan komitifasi teman-teman ini adalah klinik proposal bincang riset kami menghadirkan salah satu reviewer nasional pada waktu itu dan memang betul tadi dikatakan oleh pemateri pertama tadi bahwa kekurangan kita adalah salah satunya adalah dana dana itu untuk menghadirkan sering-sering melakukan kegiatan apalagi yang offline seperti ini itu sangat berat bagi kami makanya kadang kami taktisi terserang kami taktisi kami di komunitas kecil juga di luar di luar apa namanya di luar Jawa sehingga akses untuk mengundang reviewer-reviewer nasional itu sangat terbatas tapi kami taktisi dengan ya disinilah mungkin pintar-pintarnya kita di lembaga penelitian dan LPM jadi ketika kami dengar ada universitas lain mengundang salah satu reviewer itu kami juga menghubungi jadi mereka selesai dua hari di salah satu universitas lanjut di universitas kami jadi ini kami istilahkan sistem culik jadi kita langsung kita dapat infonya Alhamdulillah universitas-unitas besar di Gorong Talo mereka sangat kooperatif mereka membagikan informasi bahwa kami akan mengundang salah satu reviewer yaitu ini nah siapa tahu teman-teman di UNISAN juga berniat untuk mengundang beliau sebagai pembicara kita bisa share di situ nah oke jadi ini salah satu cara untuk mengantisipasi kekurangan dana untuk mengundang pemateri-pemateri tingkat nasional nah jadi kami lakukan klinik proposal pelatihan penyusunan proposal riset nah selain itu kami juga melakukan kegiatan internal jadi sesuai dengan pemetaan dosen misalnya kita lakukan workshop secara berkala teman-teman di Lendlid melakukan workshop secara berkala dengan memberdayakan teman-teman dosen yang ada di dalam sendiri universitas sendiri jadi dengan mengundang mereka jadi ini kami pernah mengadakan beberapa waktu lalu workshop pengelolaan akun Sinta Google Scholar dan Orsid nah ini kami mengundang dua pemateri internal dari universitas kami sendiri jadi biayanya bisa minim di situ ini juga salah satu sistem mentor yang kami lakukan nah kegiatan ini yang berkala ini kami ini apa dulunya karena dulu offline sekarang karena online kita buat nama baru namanya ngobrol Lendlid ngopi bareng online bersama Lendlid nah ini dua contoh dari beberapa ngobrol Lendlid yang kami lakukan kemudian ini yang kedua workshop mandiri menerjemahkan artikel sendiri ya karena salah satu apa hasil dari pemetaan need assessment dosen banyak yang mengatakan kesulitan untuk menerjemahkan artikelnya sementara untuk apa namanya menerjemahkan di luar bukan hanya persoalan harus berbayar kadang juga tidak memuaskan katanya karena apalagi ketika apa namanya mereka dosen di salah satu bidang ilmu sementara yang menerjemahkan itu bidang ilmunya lain oleh karena itu kita dengan memanfaatkan salah satu dosen kami yang apa namanya di linguistik yang juga bahasa Inggrisnya bagus itu kami membuat workshop internal jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini baik eksternal mengundang pemateri dari luar maupun internal inilah salah satu strategi kami secara kelembagaan untuk bisa membudayakan apa namanya untuk ini ya kultur penelitian di tingkat universitas dengan memberdayakan pemateri-pemateri yang ada di dalam masing-masing universitas itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini insya Allah bisa berguna bagi teman-teman dosen peserta maupun untuk saya sendiri lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mungkin kita bisa sharing untuk sesi diskusi dan lain-lainnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Bapak Zulham jadi saya tangkap bahwa ada kunci bagaimana RPPM bisa mendapatkan banyak hibah penelitian tadi pertama fasilitator sebagai motivator sebagai edukator memfasilitasi melalui workshop dan klinik dan juga mengedukasinya kemudian memberikan motivasi tadi ya mungkin Pak sebelumnya Pak Syedna juga menyebutkan bahwa penelitian itu bisa mendapatkan menghasilkan poin dan koin dan kunci selanjutnya ternyata untuk hibah untuk hibah PDP ini untuk kelaserbinaan ini hibah PDP merupakan langkah awal untuk menentukan identitas akademik untuk selanjutnya ke tahap hibah berikutnya begitu oke saatnya masuk ke sesi pertanyaan disini saya buka dua sesi pertanyaan kepada Bapak Muhammad Awal Nur dari STM Ika Bina Adinata kepada Pak Muhammad Awal dipersilahkan Baik Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Pak Awal Terima kasih Bu atas kesempatan kepada saya saya ingin bertanya kepada Bapak Sulham menarik tadi materinya Bapak Sulham bahwa dalam PDP itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar bisa lulus yang ingin saya tanyakan Pak kami kampus kami adalah STMIC Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer di dalam kampus STMIC itu terdapat dosen-dosen yang rumpung ilmunya bukan jurusan komputer melainkan jurusan Matematika Fisika Bahasa Indonesia yang ingin saya tanyakan apakah dalam pengusulan PDT ke Similita Mas Dikti harus sesuai dengan restra penelitian bagi kampus kami Sekian Pak Terima kasih Alhamdulillah Silahkan Pak Zulham untuk memberikan jawabannya Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Jadi kalau dalam persepsi kami jadi dia bukan persoalan di mana dia berhome base atau di mana dia apa namanya dia mengajar karena sebagai bukti kami juga punya beberapa dosen misalnya MKDU yang bisa mendapatkan PDP salah satunya dosen Bahasa Inggris dia mengajar di karena kami tidak punya fakultas sastra sebenarnya kami tidak punya fakultas sastra tapi mereka home base-nya itu justru di fakultas yang lain tapi mereka bisa mendapatkan PDP pada asalnya untuk seleksi PDP itu dia tidak setahu saya dia tidak melihat persoalan dia ngajar di mana atau bagaimana tetapi ini rumpun ilmu itu bersifat privasi roadmap maupun apa namanya kelayakan jadi kelayakan dia lolos atau tidak substantif dan administratif itu dia bersifat pribadi masing-masing dia bukan bersifat dia ngajar di mana atau atau ngajar apa namanya di fakultas mana meskipun misalnya dia di ilmu komputer tapi dia bahasa Inggris tidak masalah sepanjang dia bisa menjelaskan dalam proposal penelitiannya dalam roadmap pribadinya dia karena peneliti itu menyusun roadmap itu pada asalnya roadmap itu dia bersifat pribadi jadi seorang dosen misalnya dosen apa namanya bahasa Inggris misalnya dia punya roadmap penelitian yang akan dia lakukan pada tahun ini itu apa menghasilkan apa kemudian pada tahun-tahun ke depan apa penelitian terapannya yang bisa dilakukan sampai ke depan jadi setahu saya bisa karena sejauh ini banyak juga dosen kami yang dosen-dosen yang tidak berhubungan antara rumpun ilmunya dengan tempat dia ngajar tapi alhamdulillah bisa lolos kami punya dosen bahasa Inggris itu bisa mendapatkan PDP dosen bahasa Inggris misalnya karena dia bisa menjelaskan itu menjelaskan apa namanya roadmap dan kesesuaian dari penelitiannya dengan bidang itu rencana Indoreset Nasional jadi kalau setahu saya itu bukan kendala kendalanya bukan pada persoalan apakah dia dosen apa yang ngajar di mana bukan tetapi PDP itu dia bersifat pribadi jadi ini adalah jenjang karir seorang dosen ke depan dengan rumpun ilmunya masing-masing despite of dia ngajar di mana itu yang saya pahami terima kasih terima kasih Pak Zulham mungkin Pak Saidna bisa memberikan juga jawaban atau mungkin nanti inspirasi juga buat Pak Awal Pak Saidna silahkan terima kasih mohon maaf sebenarnya Pak Sularso Pak Ibu Ewis moderator sebenarnya saya hanya tadi materi saya membahas tentang strategi LPPM karena memang judul materinya hari ini seperti itu dan juga bukan tentang bagaimana trik untuk lolos hibah ini kan materinya kalau materi untuk trik lolos hibah itu lain lagi nanti tempatnya kita apalah boleh saya jawab sedikit bahwa untuk PDP itu sebenarnya tidak ada masalah dalam perbedaan jurusan ataupun yang tadi yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Zulhan bahwa tidak melihat kepada registra perguruan tinggi yang penting sesuai dengan RIN nah rencana yang penelitian Indonesia itu dia itu kan semua bidang ada semua bidang ada kok meskipun dia itu di perguruan tinggi satu perguruan tinggi berbeda jurusan dengan dengan ditempatkan home base dia namun harus berdasarkan kepada bidang bidang kajian dia keahlian dia kalau dia itu apa misalnya dia itu S1 S2 bahasa Inggris meskipun dia di jurusan teknik tetap dia itu harus lari kepada keahlian dia nah itulah yang diutamakan jadi tidak perlu melihat RIN perguruan tinggi dan umumnya itu umumnya PDP itu pasti lulus nah tadi dijelaskan Pak Zulang tentang apa tentang administrasi nah kalau kami di sini itu di LPPM kami itu tidak terlalu mau menjadi Tuhan untuk menjudge bahwa ini layak atau tidak yang penting yang pertama sesuai dengan panduan ada template yang di download nanti itu di similitas mas perhatikan saja setiap kotak yang ada perintah di dalam kotak itu diisi jadi LPPM cuma melihat sesuai atau tidak dengan panduan template kemudian yang kedua karena kebanyakan yang tidak lolos itu pasti plagiat nah setiap dosen sudah otomatis kalau dia itu bisa PDP maka disitu akan terbuka sendiri bagi dia untuk usul PDP kalau dia sudah bisa penelitian dasar nanti akan terbuka dia bisa disitu eligible untuk penelitian dasar kalau dia belum bisa tidak akan terbuka itu di klik bagaimanapun tidak akan terbuka nah itu sudah sistematis sudah otomatik kemudian yang pertama itu yang harus diperhatikan tadi sesuai dengan template yang kedua jauhi plagiat karena yang pertama dicek itu plagiat kalau sudah plagiat pasti tidak akan lolos pokoknya kalau plagiat pasti tidak akan lolos itu jadi di kami disini kadang mengecek plagiarism nah ada teman-teman yang kadang 30% plagiatnya itu kami suruh kurangi lagi tapi ya kayak begitu malas-malasan katanya malas untuk para priest malas untuk ini tidak sempat untuk ini nah itu ya itulah nah yang buat mereka tidak lolos pokoknya kalau PDP itu insya Allah kalau sudah sesuai template sesuai dengan arahan yang ada di kotak-kotak itu sudah insya Allah lolos yang penting jauhi plagiat nah tadi juga masalah apa kemarin kami melakukan pelatihan itu nah reviewer itu meminta contoh proposal yang tidak lolos PDP itu penelitian dasar nah saya kirimkan semua yang tidak lolos disitu mereka memeriksa kembali proposal-proposal dosen kami yang tidak lolos nah kata reviewer bingung nah ini kan sudah bagus kenapa ya tidak lolos nah saya juga bilang bingung kami juga LPPM bingung padahal sudah sesuai dengan template kemudian apa kemudian sudah sesuai dengan rencana penelitian penelitian itu kemudian tidak ada plagiat kenapa tidak lolos nah setelah dikaji ulang oleh kedua orang reviewer itu reviewer nasional yang kebetulan kami undang mereka berkata bahwa masalahnya ada di anggaran yang amburadul tadi Pak Zulhan pemateri kedua juga sudah menjelaskan anggaran tidak terlalu utama tapi ternyata anggaran juga kalau dia amburadul banget nah itu pasti bermasalah tapi kalau dia cuma sedikit jadi kata kata reviewer itu usahakan banyak anggaran mata anggaran jadi reviewer bisa mengubah misalnya yang yang disini kita masukkan membeli apa printer mungkin dia akan hapus nanti ke anggaran lain itu reviewer bisa ganti dia bisa menolong kita untuk lolos itu di PDP nah yang bahayanya itu kalau apa ininya anggarannya itu salah semua anggarannya itu tidak sesuai mungkin copy paste dia menggunakan anggaran lihat punya teman contoh yang ada mungkin di teknik sementara dia sosial dia menggunakan anggaran yang teknik itulah yang tidak masuk akal yang membuat mereka tidak lolos nah itu karena kami juga kurang perhatikan masalah anggaran padahal untuk bocoran itu ada ada bocoran bocoran saja lah dibocorkan lah nah kenapa PDP di kami itu rata-rata 20 juta dapatnya nah 20 juta dapatnya itu rata-rata PDP di kampus kami itu 20 juta paling kecil 19 juta 700 begitu lah nah kenapa demikian karena saya kasih itu contoh contoh punya kawan yang PDP yang dia ketika dia usul setiap dia usul pasti 20 juta dan ada tambahan 15 juta untuk biaya luaran tambahan nah itu saya kasih contoh ikuti itu sesuaikan dengan situ karena saya karena anggaran yang telah disusun itu sesuai dengan apa peraturan Menteri Keuangan itu nah saya cuma suruh untuk mengikuti makanya rata-rata dosen kami yang PDP itu pasti 20 atau 19 juta lebih nah itu karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu ya maklum saya juga sendiri lemah dalam menyusun anggaran kadang-kadang saya usul 300 juta yang diterima cuma 180 atau 200 begitu nah itu juga kelemahan saya dalam menyusun anggaran dan teman-teman dosen juga disini yang lemah dalam menyusun anggaran makanya saya memberikan contoh ini kalau ingin yang bagus kayak begini contohnya jadi ada contoh anggaran yang saya berikan kepada teman-teman yang senantiasa setiap tahun itu dapat 20 juta atau tambahan 15 juta jadi semua tambahan itu rata-rata di kami itu 20 juta dan ada beberapa yang yang mendapatkan orang tambahan sebanyak 15 juta ada sekitar 10 lebih yang mendapatkan tambahan jadi kalau masalah PDP nah itu jadi yang penting ikuti template jangan plagiat sesuai dengan plagiat insyaallah lulus berbeda dengan kalau penelitian dasar atau terapan yaitu karena track record peneliti itu yang dilihat makanya kami itu sengaja untuk meningkatkan memperbanyak skopus dosen kami itu kan sudah banyak juga yang lektor makanya saya sengaja itu untuk publikasi internasional di skopus itu untuk mempertinggi high index mereka kemudian juga apa dengan bekal PDP itu sudah sudah menunjukkan track record mereka dalam penelitian sehingga harapan kami itu ke depan kami dosen-dosen kami itu meskipun lektor tapi mereka sudah meskipun lektor dan S2 sudah bisa mengusulkan penelitian dasar itu yang kami targetkan begitu kira-kira Pak terima kasih Pak Zulham dan Pak Saitna mungkin saya menjawab tadi terkait dengan materi memang materi ini adalah strategi sukses LPPM tapi disini sepertinya pesertanya juga banyak yang mewakili sebagai individu dosen jadi pastinya ada irisan-irisan pertanyaan karena memang LPPM tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada kontribusi dari dan motivasi dari dosennya oke pertanyaan selanjutnya pada Bapak Andri Kusmayadi dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Pak Andri terima kasih Ibu atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan saya Andri Kusmayadi dari Universitas Perjuangan Tasik Malaya oke mungkin kami juga sebagai salah satu perguruan tinggi baru dan pada tahun ini kami juga masih dalam kelas terbinaan begitu ya Ibu jadi dari beberapa historis kami mengajukan mengejukan proposal hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat Alhamdulillah pada tahun kemarin khususnya 2019 100% didanai begitu untuk PDP-nya begitu sekitar 47 proposal dan pada tahun ini 2020 selain PDP juga PKPT lolos 3 proposal begitu Ibu oke kemudian ini saya ingin menanyakan juga terkait dengan ini ada tiga pertanyaan saya bertanya kepada pembicara baik Pak Saidna maupun Fazuhan yang pertama kaitannya dengan kaitannya dengan ini jatah PDP kami ini jadi terbatas begitu ya karena tiga tahun berturut-turut selalu lolos PDP-nya kemudian pada tahun ini kami mencoba bincarkan kembali mengenai bagaimana PKPT supaya pendaftarnya lebih banyak dan yang didanai juga lebih banyak begitu nah kemudian selain PKPT ini kira-kira bagi dosen yang lain yang sudah mendapatkan beberapa skema selain PDP dan PKPT kira-kira skema lain yang dapat diakses dengan lebih mudah begitu ya di penelitian pengembangan atau desentralisasi itu kira-kira skema apa begitu dan bagaimana strateginya kemudian untuk yang kedua kaitannya dengan hibah pengabdian masyarakat kami baru mendapatkan dua proposal saja yang didanai sejauh ini sehingga kami membutuhkan kira-kira strategi apa proposal pengabdian masyarakat ini supaya dapat didanai sebagaimana pada penelitian apakah topiknya yang harus seperti apa atau skema pengabdian yang dapat diakses dengan mudah itu kira-kira skema apa karena pengabdian yang dua itu baru hanya KKN PPM saja kemudian yang ketiga Bapak kaitannya dengan ini tahun ini apakah ada pembukaan hibah dikti begitu ya kalau misalnya ada kaitannya dengan ini eligible ketika dosen yang baru lulus S3 begitu apakah dapat eligible untuk mendapatkan langsung penelitian desentralisasi tanpa ini begitu mengenai ininya salah satu persyaratannya apakah perlu terbit ijazah terlebih dahulu ataukah dengan skema dengan penerbitan surat keterangan lulus apakah sudah dikatakan eligible begitu baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih pertanyaannya pada Pak Andri mungkin Pak Zulham dulu silakan untuk menjawab tiga pertanyaan nanti dilanjutkan dengan Pak Said silakan Pak Zulham terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya akan coba jawab yang saya paham karena ada beberapa pertanyaannya itu urusan administratif yang diluar dari pengetahuan saya kalau untuk masalah pengajuan Hibah tersebut memang paling mudah itu yang PDP dan PKPT itu jadi kalau pertanyaannya selain itu apakah ada yang mudah ya apa namanya ya itu tadi kembali ke evaluasi administratif dan substantif tadi kalau yakin bisa lulus di administratifnya artinya begini mudah di sini dia menjadi relatif mudah bagi satu universitas belum tentu mudah bagi universitas lain misalnya begini setiap penelitian itu kan ada perseratan administratifnya misalnya untuk mengajukan PDP serat administratifnya jauh lebih mudah cukup dosen sudah S2 tidak punya tanggungan segala macam tapi untuk PDP penelitian dasar misalnya itu perseratan pintu masuknya itu jauh lebih susah artinya dia selain harus S3 kemudian harus punya publikasi segala macam nah jadi ini sangat bergantung pada universitas kalau universitasnya memang punya sumber daya yang bisa untuk itu ya bisa saja tapi kalau tidak ya bisa bisa jadi lebih sulit jadi kalau 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 usulan saya yang bisa Pak siapa tadi Pak Andi ya yang bisa dilakukan adalah memetakkan dulu sumber dayanya dipetakkan sumber daya dosen yang ada di universitasnya kalau mereka ternyata memang sudah punya ini publikasi segala macam sudah cukup banyak untuk selain PDP dan PKPT mereka bisa diajukan ke penelitian dasar ya maka itu yang dimotivasi untuk membuat apa menulis proposal kalau misalnya ada yang sudah punya patent misalnya atau apa segala macam sehingga layak untuk mengajukan proposal terapan atau pengembangan ya maka itu yang didorong jadi ini sangat tergantung pada apa namanya sumber daya manusia yang tersedia di kampus masing-masing tapi yang bisa saya sarankan adalah dipetakan ininya dipetakan potensinya kalau kami tadi menggunakan analisis SWOT apa strength-nya kami di mana weaknesses-nya kami di mana apa sumber daya yang kami miliki sehingga skema penelitian mana yang bisa kami betul-betul fokus ya nah kalau sudah tahu kalau kita sudah tahu yang mana kita bisa fokus jadi misalnya begini taruhlah di universitasnya Bapak itu menurut pemataannya Bapak oh ada beberapa lima orang misalnya yang layak untuk didorong mendaftar penelitian dasar ya silahkan di ini di undang misalnya di diskusi sama-sama apa kekurangannya sehingga mereka bisa mengajukan proposal penelitian dasar ke depan jadi ini kalau menurut saya sangat tergantung pada SDM yang ada di universitas masing-masing yang mana dianggap penelitian yang mudah karena kalau paling mudah itu tidak ada kalang mudah itu PDP ya karena peseratannya sangat gampang ya kalau menurut saya persaingan di PDP itu justru di scoringnya nanti makanya kenapa ada yang lolos ada yang tidak lolos ya salah satunya itu karena sistem scoring yang digunakan di evaluasi substantif tadi ada skornya ini yang kemudian di apa namanya dirunut oleh sistem jadi apa yang saya dapatkan dari reviewer itu reviewer itu hanya memberikan nilai ya pada saat evaluasi substantif mereka memasukkan nilai jadi proposalnya si A substantifnya sekian-sekian nilai totalnya sekian misalnya 76,5 proposal si B 65,5 itu kemudian disubmit sistem yang otomatis melihat yang mana yang bisa didanai yang mana yang tinggi poinnya yang bisa didanai mana yang tidak tetapi dengan itu tadi melihat bahwa maksimal yang mereka bisa dapatkan itu adalah 2M ya makanya PDP itu tergolong mudah pada dasarnya paling mudah PKPT juga mudah tapi untuk penelitian dasar terapan dan pengembangan karena hanya itu yang bisa didaftar oleh apa teman-teman dosen itu tergantung sumber daya masing-masing begitu juga dengan penelitian pasal sarjana karena ini sangat bergantung pada dosen-dosen yang lagi lanjut kalau kebetulan dosennya Bapak itu lagi banyak yang sedang lanjut S3 maka bisa dimaksimalkan di penelitian pasal sarjana ya bisa dimaksimalkan di situ penelitian pasal sarjananya nah jadi silahkan dipetakan dulu apa namanya bukan kebutuhan ya tapi dipetakan dulu kekuatan atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh universitas masing-masing kemudian yang untuk pengabdian saya tidak bisa bicara banyak di situ karena terus terang saya tidak menangani pengabdian kalau saya pribadi karena di Universitas Siksan Gorontalo itu kebetulan pengabdian itu bukan di bawah naungan saya dia terpisah lembaganya tapi mungkin yang bisa saya katakan adalah setahu saya itu bentuk seleksinya serupa ya pengabdian dengan penelitian itu ada ada similarity-nya ya mungkin ada perbedaannya juga sudah pasti itu tapi ada juga kesamaannya ya misalnya masalah mitra misalnya apakah mitranya ada mitranya cocok dan itu juga ada komponen penilaiannya silahkan dibuka di apa namanya di panduan lihat di mana komponen penilaiannya kalau saya kemarin alhamdulillah kan ada mitranya ada jelas kemudian dianggap layak ya makanya bisa didanai untuk PKM ya nah memang kalau pengabdian pada masyarakat itu sepamaman saya itu merupakan perpanjang tanganan dari penelitian ya jadi apa yang sudah diteliti di kampus kemudian di apa di perpanjang ke masyarakat ya masyarakat yang membutuhkan hasil penelitian itu itulah yang diabdikan nah itu untuk pengabdian pada masyarakat kemudian untuk dosen yang baru saja selesai ini terus terang saya saya tidak berani menjawab karena saya tidak tahu ya apakah surat keterangan lulus ijazah itu bisa tapi setahu saya yang saya bisa katakan tadi itu sangat bergantung pada forlapnya dia kalau sudah di forlap jadi begini dosen ketika lanjut studi itu kan pasarnya ada dua statusnya kalau bukan tugas belajar izin belajar ya pada saat ketika dia izin belajar bukan bukan yang tugas belajar ini ya yang ini izin belajar dia beda kalau yang tugas belajar karena dia dibebas tugaskan dari kewajiban tridharma maka dia tidak akan bisa mendaftar untuk apa namanya penelitian ya kalau dia sudah selesai maka tanggung jawab dari pengelola operator forlap yang ada di kampus masing-masing dikembalikan ke program studinya kemudian diubah statusnya dari tugas belajar menjadi aktif mengajar nah kalau dia masih tugas belajar dia otomatis akan tertolak di forlap ya contohnya saya secara pribadi ya nah apakah ijazah ataupun surat keterangan lulus bisa di apa namanya digunakan itu bukan wawonan LPM itu bukan wawonan LPPM karena disitu saya itu ada operator masing-masing universitas itu yang membawahi sistem informasi untuk apa namanya status dosen masing-masing yang kemudian diajukan ke forlap jadi apakah diakui apa surat keterangan lulus itu sebagai sebuah sertifikat untuk diubah statusnya dari tugas belajar atau atau tidak silakan berkoordinasi ke operator forlap masing-masing kampus kalau kami di LAMLIT itu pada dasarnya kita cuma memantau saja yang mana yang sudah selesai belajar kalau bisa di secepatnya diaktifkan apa namanya statusnya menjadi aktif aktif mengajar supaya bisa mendaftar penelitian itu yang kami koordinasikan dengan operator forlap di kampus kami itu mungkin kalau dari saya terima kasih terima kasih Pak Zulham mungkin bisa langsung dilanjut Pak Zaidna coba menjawab melengkapi apa yang sudah dijawab oleh Pak Zulham pertanyaan pertama itu yang mana yang mudah tentunya saya jawab semuanya mudah tidak ada yang sulit kok prokosalkan mudah lulusnya yang susah semua mudah tapi lulusnya itu yang susah yang sulit jadi kalau ingin lulus ya lihat kompetensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zulham kalau mau membuat SWOT analisis silahkan lihat mana kemampuannya kalau tidak ya tadi kami ini kami mendorong dosen-dosen itu yang sudah dua kali untuk penelitian penelitian pemula kemudian bagaimana mereka itu segera untuk mengurus kepangkatan mereka untuk lektor kemudian track record kemudian penelitian mereka diskopus sebagai syarat untuk untuk dapat mengajukan penelitian dasar itu kami genjot di situ nanti masalah proposalnya itu kan tadi saya sudah bilang ada panduan pokoknya ikuti panduan lihat apa yang harus ada pada ringkasan apa yang harus ada pada pendahuluan apa yang harus ada pada teori tentang roadmapnya kemudian metodenya kemudian prosedur pelaksanaannya semua itu yang berarti sesuai panduan insyaallah baik terkadang juga itu kadang kemarin itu para reviewer bilang ya semua itu juga tergantung reviewer ada namanya human error terkadang reviewer itu dia juga kalau lagi malas-malasan mut-mutan ya itu dari awal saja ringkasannya saja sudah tidak jelas maksudnya mereka ketika membaca ringkasannya sudah pusing meskipun isinya bagus sekarang mereka sudah malas apalagi sudah ada anak mereka yang mengganggu makanya upayakan di ringkasan itu diperbaiki dulu meskipun isinya masih sedikit berantakan yang penting ringkasannya itu karena kebanyakan reviewer kalau yang sibuk yang ada anak kecil ini kan yang bikin mereka itu akan terjadi sedikit human error jadi perhatikan di abstraknya diperbaiki nah masalah mudah tidaknya itu kan tergantung dengan elegible dosen masing-masing di kampus olehnya itu kalau bisa ya digenjot dosen-dosennya untuk segera mengurus pangkat untuk segera memperbaiki track record mereka untuk segera mempublikasi artikel di skopus itulah yang menjadi persyaratan untuk dapat mengusul di penelitian dasar kemudian masalah pengabdian sama juga kami juga disini kan masih kekurangan dalam pengabdian karena pengabdian itu rata-rata saya juga sih sebenarnya malas pengabdian itu karena pengabdian itu kan 7 banding 1 jadi 7 dianggarkan untuk penelitian 1 untuk pengabdian kecil sekali anggaran untuk pengabdian kecil sekali kemungkinan untuk dapat pengabdian beda dengan penelitian apalagi penelitian dosen pemula itu kebetulan kemarin saya coba-coba usul saja sesuai dengan panduan alhamdulillah pengabdian saya dapat 1 cuma 47 juta kalau tidak salah itu 47 nah itu nah dan ada yang lain itu tidak lolos itu karena memang tidak ikut panduan yang saya sudah melihat proposal teman-teman sudah disuruh sesuaikan dan mereka tidak sesuaikan dengan panduan mengapa demikian karena itu teman-teman juga itu kadang tiba akal tiba masa hari terakhir di hari-hari terakhir itu semua baru mau buat proposal nah itu kelemahan teman-teman jadi kalau bisa ya dari jauh-jauh hari sudah ada dibuat proposalnya kemudian sama-sama secara boleh dengan lembaga penelitian pengabdian atau boleh dengan sesama teman-teman untuk selain diskusi gitu nah kemudian masalah yang sementara studi itu ya sebenarnya itu alhamdulillah kampus kami itu operator-operator PDP-nya itu PDP-T-nya itu for lab-nya itu malas alhamdulillah malas operator kami itu jadi ada satu dosen kami yang sementara studi dapat penelitian nah itu karena malasnya itu semua status dosen kami di for lab itu meskipun sementara studi disitu tetap terus aktif nah itu alhamdulillah karena kita harus bersyukur karena kemalasan operator kami itu jadi semua dosen yang sementara studi tetap di for lab aktif nah itu nah kalaupun tidak aktif kalaupun apa tidak apa dia kan biasanya studi dia kan studi bisa juga diakali diakali-akali itu misalnya dia sebelumnya itu kan dia di simlitap masnya itu kan masih aktif tapi di for lab sudah tidak aktif nah bisa diakali jangan disinkronkan ke PDP-T jangan sinkron bisa itu itu trik juga itu cara licik bisa jadi pertama itu alhamdulillah karena operator kami malas jadi yang sementara studi tetap aktif statusnya jadi mereka bisa usul nah alhamdulillah ada satu ini tidak tahu bagaimana kalau ketahuan mungkin akan diputus atau bagaimana satu teman dosen kami itu sementara studi tapi mendapatkan hibat itu karena kelalaian dan kemalasan operator kami di feeder tapi lupa untuk mengupdate data yang ada di data dosen data dosen itu yang sementara tugas belajar jadi semua status dosen kami itu aktif saya juga waktu studi itu saya aktif terus nah itu padahal sementara studi nah itu karena kemalasan dan kealpaan daripada operator tapi kalau sedang aktif tiba-tiba studi dan di forlabnya tidak aktif bisa juga diakal-akali jangan disinkronkan ke PDPT disinkronkan ke PDPT disinkronkan saja ke SINTA cukup nah itu trik juga sih sebenarnya tapi ya itulah tergantung perasaan masing-masing apakah perasaan saya merasa bersalah merasa berdosa atau tidak itu kan kembali ke masing-masing masalah dosa itu kan ursa masing-masing jadi intinya itu kami itu tidak mau menjadi Tuhan yang menjudge menjudge bahwa ini kurang atau kurang palingan kami dari LPPM itu selantiasa mengoreksi misalnya masih terdapat plagiarism kami upayakan untuk teman-teman untuk memperbaiki plagiat-plagiatnya bahkan kami juga membuka layanan itu layanan ada layanan yang alumni-alumni itu yang tidak menganggur itu kami panggil kemudian nanti mereka yang akan siap untuk para priest yang plagiat-plagiat itu dibayar sedikit kok palingan dikasih uang rokok sedikit lah untuk alumni itu untuk para priest ulang yang plagiat itu teman-teman dosen kan kadang malas untuk para priest lagi yang sedap plagiat kemudian kami akan melihat isinya ini kurang kami akan diskusikan dengan dosen yang bersangkutan kalau dia tidak bisa ya terpaksa kadang kita juga buat kadang juga kalau tidak sibuk ya kita buat kita bantu tapi kalau sibuk ya kita mohon maaf saja misalnya ada teman-teman dosen juga itu dia lagi di Jawa kemudian lagi di Solo waktu itu dia mengusulkan proposal proposalnya itu tidak mengikuti template masih ada bab 1 bab 2 bab 3 seperti itu nah kemudian saya konfirmasi bahwa tolong diubah sesuai dengan template yang sudah ada tapi orang yang bersebutan itu bilang ah biarkan begitu sampai hari terakhir karena dia tidak ingin merubah makanya saya langsung approve saja terima saja lah daripada dia bilang tidak diterima lagi punya proposal dia karena sudah yakin tidak lolos itu karena dia itu nah ada juga kawan yang kemarin itu yang dari kan kami usulan kami itu BDP itu sekitar ya 50 ya jadi 42 yang lolos nah yang ada yang yang 5 itu yang saya sudah memberikan ke reviewer itu untuk dianalisa kenapa tidak lolos kalau yang lain itu saya sudah prediksi tidak lolos karena plagiat kemudian tidak ikut panduan nah itu yang kami lakukan mungkin itu Pak Bu terima kasih Pak Soham dan Pak Saidna atas jawabannya dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Evan Ketua LPPM Politeknik Ganesa pada Pak Evan dipersilahkan ya baik terima kasih Bu Bu Eisyah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Pak Juham Pak Saidna dan Pak Seletarso ya saya Evan Pak dari Politeknik Ganesa Medan nah jadi saya mungkin begini Pak jadi kan memang dari beberapa apa namanya PDP yang kami ikuti ya itu memang baru sekitar 2-3 tahun ini dosa kami baru saya gencol aktif gitu Pak di PDP sebelum-sebelumnya memang ada beberapa faktor yang belum mendukung untuk bisa mengadukan PDP salah satunya ada dosa juga yang belum mengajukan apa yang belum punya NIDN gitu karena memang kami baru pindah ini sebenarnya Pak pindah manajemen begitu ya dari tahun 2011 begitu nah yang saya tanyakan begini Pak jadi ada nanti ya seolah-olah kalau memang tahun ini buka begitu PDP ya kabarnya di bulan 10 jadi saya sudah siapin 10 dosa yang memang belum ada yang punya pengalaman di PDP baru pertama kali mencoba nah jadi dari pengalaman sekalian saya sebenarnya mau minta saran kira-kira persiapuan awal apa saja yang harus disiapkan karena kan memang kita belum tahu draftnya seperti apa untuk yang PDP ini yang pertama Pak terus yang kedua ada beberapa dosen yang memang tahun ini sudah lagi jalan Pak lagi proses lagi proses PDP ya tahun 2019 kemarin dan yang saya mau tanyakan apakah kok saya untuk sebagai ketua juga harus memahami ada anggota yang memang levelnya sebagai anggota pada saat ini apakah boleh mengajukan Pak sementara memang belum ada select di antara anggota dengan ketua jadi diputuskan oleh Direktur untuk di apa namanya dikembalikan uangnya ke negara dan sudah kami kembalikan nah pertanyaan saya adalah apakah dosen yang bersangkutan ini yang notabennya kemarin itu pernah menolak apakah dari historinya apa ya jelek gitu Pak atau memang tidak bisa untuk mengajukan lagi nah informasinya seperti yang saya dapatkan dari kawan-kawan mungkin itu aja Bu Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih pertanyaannya Pak mungkin dari sekarang dari Pak Saidna dulu kemudian lanjut Pak Zulham persilakan baik terima kasih Ibu terima kasih atas pertanyaan Pak Evan yang pertama itu tentang bagaimana persiapannya itu sebenarnya kalau ingin lolos lihat contoh lihat contoh proposal-proposal teman yang pernah lolos bukan berarti ingin ciplak tapi kita lihat kita pelajari oke seperti ini bentuknya nah cobalah buat seperti itu dari yang yang apa proposal-proposal yang pernah lolos itu dipelajari dan coba dibuat seperti itu karena nanti kalau sudah jadi seperti itu ketika masuk ke dalam dan mengunggah mendownload mendownload apa mendownload template-nya itu pasti sama karena tahun ke tahun itu template PDP itu sama kan template itu kan rata-rata semua sih beda-beda tipis antara PDP penelitian dasar terapan beda-beda tipis semua rata-rata sama sih tapi ada bedanya sedikit saja jadi tidak ada beda sama juga dengan pengabdian itu kan sama juga template-nya palingan bedanya itu kalau di penelitian metode peneliti apa deskripsi kalau di kita kan di penelitian apa kajian pustaka dia disitu tentang apa tentang apa produk yang kita akan hasilkan itu kemudian yang bab tiga itu kan biasanya kan di penelitian kan metode penelitian kalau di pengabdian biasanya itu metode pelaksanaan di lapangan sebenarnya mirip-mirip juga sih template-nya itu dari tahun ke tahun jadi pelajari saja contoh-contoh proposal kawan yang pernah lolos kalau sudah sering dibaca dilihat insyaallah pasti ketika usul sudah tidak ada masalah lagi nah yang kedua itu tadi masalah apa ini yang pernah usul ya Pak ya person yang sedang berjalan sekarang Pak oh yang sedang berjalan nah selesai ini Pak pelaporan akhir kan belum saya kebetulan tahun ini jadi anggota kalau tahun kemarin saya ketua ini anggota apakah saya boleh mengajukan untuk kedua ketua yang kedua kalinya sementara kan saya masih jalan ini kalau saran saya itu Pak lihat saja kalau data Bapak di situ di akun Bapak itu eligible usul saja karena tahun lalu itu saya usul dua ketua saya dua anggota terus ada juga anggota di Makassar itu saya jadi anggota kemudian belum selesai sekarang kan masih lanjut penelitian saya lagi itu nah saya usul lagi jadi ketua lagi di penelitian terapan dapat juga kok dapat jadi makanya tadi saya katakan bahwa apa berbaiki track record kemudian berbanyak artikel dan citasi karena kalau sosial humana itu kalau dia itu high index yang 4 itu berarti dia bisa menjaga dalam setahun itu bisa menjadi ketua dua anggota dua tergantung high index kalau dia saya katakan kayaknya 4 itu kalau high index nya 4 dia bisa ketua dua kali dalam setahun anggota dalam setahun nah itu perbaiki disitu saja selama data Bapak itu masih bisa eligible sebagai ketua mantap saja Pak karena itu yang saya lakukan dan Alhamdulillah tahun lalu saya juga ketua sekarang masih ketua saya kemudian usulkan lagi penelitian terapan untuk dua tahun ke depan lagi dikasih dapat juga ketua terus saya usul lagi pengabdian ketua dapat lagi mungkin apa DRPM bilang ini orang rakus banget nih banyak sekali daftarnya apalagi kalau untuk anggota anggota kan banyak kadang saya di bone anggota di sini anggota di palu anggota dipakai selama anak nama saya masih bisa dipakai anggota nah ini kan anggota itu jadi kadang reviewer dia akan melihat juga track record anggota nah kebanyakan itu kan kayak di Makassar ada kawan saya juga pakai anggota itu kan lolos nah kadang biasanya itu untuk reviewer dilihat anggotanya itu oh track recordnya seperti ini hakinya muncul semua kan dia nanti muncul semua haki-haki itu nah itu itu juga yang mungkin salah satu pemicu untuk lulusnya orang-orang jadi carilah kalau memang kita kurang cari anggota yang bagus track recordnya gitu Pak nah kemudian mungkin gini Pak tambahan sedikit Pak dari yang tadi nah kan ya insya Allah saya memang tahun ini kan akan ngajukan PDB gitu kan nah saya juga berencana di akhir tahun ini mengajukan ke lektor Pak apakah kan itu lektor itu kan sudah beda Pak apakah ini apa saya sebenarnya apakah bisa masih terbuka walaupun terbuka kalau memang dia di bulan katakanlah sebulan 10 nanti ya ini mungkin beritambahnya kalau diterima gitu Pak kita kalau diterima dan saya juga sedang nurus lektor nah ini bagaimana Pak pengalaman Pak yang tadi saya lupa bahwa PDB itu kan cuma dua kali bisa diketua benar kalau belum ketua belum dua kali belum dua kali ya masih bisa masih bisa Pak nah kemudian kalau Bapak kemudian sementara urus lektor yang tadi saya bilang tadi itu tergantung kemalasan operator kalau operator cepat mengupdate data Bapak sebagai lektor tidak apa tapi kebanyakan juga kasus kebetulan saya operatornya Pak kebanyakan kasus di kampus kami itu misalnya dia usul kemudian setelah lolos uangnya cair baru pergi setiga atau apa lektornya keluar tidak apa kalau ada masalah seperti itu tinggal di LPPM internal dulu kita selesaikan jadi yang ketuanya itu memberikan surat kuasa kepada anggota untuk menjadi ketua seperti itu Pak masih bisa atau Bapak juga misalnya ada juga kita kan bisa selesaikan secara keluargaan oke lah secara nama saja lah namanya misalnya Bapak sudah S3 takut ada apa-apa nanti itu ya sudah Bapak bikin surat kuasa buat anggota tapi padahal Bapak sendiri yang buat itu bukan anggota anggota kan tidak tahu apa-apa kadang itu kadang kita juga pakai nama kawan kan ini rahasia umum kita buka-buka rahasia umum mencari anggota kan susah carilah yang nama yang kosong sudah lah jadikan anggota ketika uangnya cair lulus uangnya cair anggota gak tahu begitu karena begitu kok rahasia umum karena kan masalahnya kan harus pakai anggota kita mau cari anggota siapa nih mau pakai yang ini sudah full mau pakai teman ini tidak bisa full akhirnya kita cari yang kosong ketika Bapak sudah keluar lektornya maksudnya misalnya Bapak usul usul proposal itu sebelum lektor tidak apa-apa oh iya oke jadi Bapak lagi boleh tambah lagi Pak gantung-gantung juga tergantung operator Bapak gantung-gantung untuk update tetap apa-apa di core lab tidak apa-apa jadi lagi Pak mungkin tadi kan ada pertanyaan terakhir jadi kan saya berencana dari 10 dosen ini saya buat silang gitu Pak saya buat silang gitu kan jadi contoh kalau si A dengan si B si A ketua si B anggota terus si B ketua si A anggota jadi ya untuk ini sih sebenarnya untuk kuantitas juga sebenarnya Pak itu gimana ya Pak silang boleh Pak boleh silang-silang begitu tapi saran saya itu mendingan jangan Pak cari yang belum artinya jangan pikir diri sendiri pikir teman-teman dosen yang lain coba Pak cari yang lain biar yang ini jadi anggota misalnya kan kalau jadi anggota itu nanti juga akan muncul track record karena penelitian meskipun sebagai anggota kalau cuma silang-silang memang sih bagus juga sih bagus uangnya bisa atur damai uang yang penelitian ini saya ketua saya yang habis ya uang yang ini kamu yang ketua kamu habis ya bisa tinggal diatur Pak tapi saran saya itu sangat rugi buat kampus Bapak baik sebaiknya itu Bapak pikir dosen yang lain-lain yang belum pernah ada track recordnya sama sekali nol track record itu kan gampang kita buka di Simlita Mas kita lihat nama dia terus buka di research di penelitiannya itu kosong lah kasihan ini bagaimana mau nanti kalau sudah lektor bagaimana mau penelitian dasar tidak ada track record buka di pengabiannya di situ ada community service itu kosong lah bagaimana track recordnya ini paling tidak Bapak sudah memberikan kontribusi bahwa ternyata dosen Bapak itu juga ada track recordnya meskipun sebagai anggota ada track record penelitian kalau kita mau pikir diri sendiri ya terserah tapi kalau saya itu disini biasanya itu makanya saya sering pakai nama-nama dosen suruh pakai nama-nama dosen yang non-produktif biar dia itu paling tidak ada track recordnya juga ya palingan dikasih sedikit lah meskipun diam-diam tidak kerja apa-apa karena namanya dipakai ya dikasih sedikit lah sebagai anggota nah itu rahasianya begitu siapa alasan saya itu yang pertama karena ada track record kemudian luarannya itu jadi kalau Bapak lihat di Sinta itu Sinta Universitas kami itu semua dosen sudah punya akun sudah punya ediskop nah itu jadi kenapa tadi saya jelaskan bahwa apa di Sinta itu yang 10 top Universitas itu kami masih di ranking 58 karena rata-rata dosen kami sudah punya skopus sudah punya citasi sudah punya H-index rata-rata 1 atau 2 itu semua kan tujuan kami biar nanti dosen-dosen ketika selesai masanya sudah dua kali mengusulkan penelitian dosen pemula nah kemudian coba teman-teman bagaimana itu untuk penelitian dasar dengan ada track recordnya H-indexnya itu semua tapi saya belum tahu saat ini Pak berdasarkan bocoran itu Oktober nanti sudah dibuka penelitian penerimaan Hibah penelitian itu di Oktober nanti itu bocoran dari kawan juga sih Oktober katanya buka nah yang masalahnya itu kan teman-teman kan disini juga kadang bertanya saya sudah dua kali PDP kira-kira bisa tidak nah itu juga saya masih bingung mengapa bingung karena PDP PDP sebelumnya itu dia didikti nah didikti ya Pak jadi sebelum-sebelumnya nah tahun ini yang barusan ini itu kan dialihkan ke LLDT nah nanti makanya saya sarankan teman-teman nanti kalau sudah dibuka masuk ke akun masing-masing lihat kalau dia masih eligible masih bisa memusulkan PDP sikat saja begitu karena dulu sistemnya di Kementerian sekarang dialihkan ke LLDT biasanya begitu kan sistemnya ada sedikit error tidak terbaca itu iya jadi belum ketahuan kalau dia sudah dua kali tapi enggak berdampak nanti contoh kan harusnya dua kali sebagai ketua nanti kalau memang tetap terbuka terus nah yang tiga kali kan memang kalau terbuka kan tinggal bilang tinggal bilang kenapa kenapa ibu masih membuka cinta buat saya begitu iyalah kenapa masih dari Pak Saitna baik terima kasih oh iya terima kasih bisa melengkapi pertanyaan dari Bapak Evan ini silahkan Pak Zulhan Pak Zulhan terima kasih mungkin sedikit saya coba tambahkan tadi dikatakan masalah langkah awal apalagi yang kan ada 10 orang yang mau di tapi penasaran saya sebenarnya ini Pak kok kenapa 10 orang kenapa mesti diwatasi gitu karena gini Pak karena sebagian kita kan di politeknik Pak dosen ya tidak banyak sih Pak karena kita tiga dosen itu dosennya sekitar 20-21 nah sebelum-sebelumnya kan dosen itu sudah pernah Pak sudah pernah PDP juga dan ada beberapa dosen yang tidak lagi bisa menjadi ketua jadi ini ini sebenarnya dosen-dosen yang saya targetkan ini kan sebenarnya yang belum pernah ini tapi untuk penelitian katakan penelitian dasar gitu memang dosen-dosen kita memang untuk track record itu memang belum ada yang memenuhi untuk yang tingkat penelitian dasar gitu karena kemarin di 2019 gitu kan ada satu dosen yang mengajukan penelitian dasar enggak enggak lolos gitu Pak karena memang track recordnya belum nah terus saya katakan memang dosen kita masih minim untuk publikasi gitu Pak dan memang ini usaha kami juga saya untuk dosen-dosen bagaimana untuk mengejut yang apa ya untuk penelitian ini Pak hibah ini gitu dia Pak kalau begitu jadi gini kalau misalnya memang menurut pandangan Bapak ini cuma 10 artinya karena yang lainnya sudah tidak eligible ya karena begini eligibilitasnya dosen itu diukur di sistem ini menariknya karena si mitab masyarakat dia by sistem ya kalau kita masuk akun kita untuk mendaftar kalau tidak eligible dia akan otomatis tertolak makanya kalau kita di imitasi sebenarnya kita tidak pernah membatasi berapa jumlah siapa saja yang mau daftar silahkan sepanjang sistem masih menerima artinya tapi kita memang tetap ini juga apa namanya bahwa kalau mau ada peningkatan ya boleh misalnya begini kalau teman-teman yang sudah pernah lulus ketua PDP misalnya pendepan mereka bisa saja kalau mau daftar yang lain misalnya PKPT PKPT kan juga dananya jauh lebih besar jadi beberapa teman-teman di kami itu yang daftar PKPT itu ya karena sebelumnya sudah pernah jadi ketua di PDP ya ada yang cuma sekali ada yang dua kali segala macam karena kan peseratannya itu sebenarnya cuma satu di situ jangan sampai dalam tahun yang sama menjadi ketua bersamaan dia bisa saja menjadi anggota di ini yang lain kalau dia daftar ketua PKPT dia anggota di PDP kan tidak masalah sistem tidak menolak saya begitu kan ditolak oleh sistem kalau dia misalnya registrasi sebagai ketua PDP kemudian dia mau lagi registrasi ketua PKPT nah itu tidak bisa tapi kalau dia registrasi ketua PKPT kemudian ada dosen lain ketua PDP mengajukan dia sebagai anggota setelah saya itu masih bisa jadi kalau ini ya oke lah Bapak lihat misalnya potensinya di sana PDP 10 orang kan itu yang bisa yang lain sudah bisa ya coba yang lain dimotivasi untuk bisa menaik ke tingkat yang lebih tinggi yang lebih besar dananya ya itu PKPT itu karena PKPT syaratnya tidak terlalu rumit menurut saya rumitnya disitu di cari mitranya sebenarnya itu pun banyak dosen yang sebenarnya mereka apa namanya punya pengalaman atau punya punya jejaring yang kita tidak tahu ya jadi kalau mereka memang ini tinggal dimotivasi saja untuk daftar ini PKPT jadi kalau dikatakan apa langkah awal ya pada asalnya kembali ke tiga hal tadi itu motivasi dan skill dan informasi ya itu yang perlu disiapkan kita sebagai lembaga nah untuk kasus yang lulus tahun lalu dan mau daftar lagi tentu saya tetap bisa ya tetap bisa dan itu akan terdeteksi di sistem kalau dia tidak bisa pasti sistem menolak makanya tadi saya kasih gambaran di seleksi administratif itu itu disitu kan ada identitas ada ini ada tanggungan ya kalau dia ada tanggungan penelitian sebelumnya dan setahu saya itu bukan penelitian tahun berjalan tapi penelitian yang sudah selesai jadi kan begini tahapan penelitian itu kan setelah dilakukan ada MONEF ada MONEF kemudian ada laporan akhir nah yang selesai laporan akhir ini kan dia sudah harus memasukkan semuanya termasuk borang segala macam posternya segala macam ini yang dia anggap sebagai tanggungan oleh Dikti misalnya bulan Oktober buka Simitap Mas untuk penelitian dua pelaksanaan 2021 kan tahun ini kan ada penelitian yang selang berjalan itu setelah saya tidak diproses kenapa? karena belum menjadi tanggungan Pak yang menjadi tanggungan itu pelaksanaan 2019 jadi makanya setiap tahun itu kita bisa mendaftar makanya kita bisa coba lihat teman-teman yang lulus itu ada yang lulus setiap tahun kok ya sepanjang tanggungan yang sudah selesai laporan pertanggung jawaban semua sudah diselesaikan nah jadi pastikan bahwa tanggungan yang itu yang sudah selesai kalau sedang berjalan ini tidak dianggap tanggungan kalau sedang berjalan kalau sedang berjalan Bapak mau daftar lagi ya daftar saja saya yakin 100% sudah eligible di situ tidak tertolak yang tertolaknya itu antara tiga itu masalah dia statusnya itu tidak aktif kemudian itu tidak ada profesi sintah kemudian yang ketiga itu punya tanggungan yang sudah lewat masa pertanggung jawabannya nah itu kemudian tadi ada pertanyaannya juga masalah kembalikan uang segala macam setelah saya dalam dikti itu tidak ada sistem blacklist ya kecuali tadi masalah tanggungan tadi tapi kalau saya diselesaikan ya silahkan ya reviewer itu jadi gini reviewer yang saya tahu mereka tidak meluluskan atau tidak meluluskan mereka itu hanya memberi nilai yang meluluskan itu adalah nilai sistem sistemnya makanya tadi apa namanya buku ini bukan masalah apakah reviewer tidak meluluskan ketika ada yang mengembalikan uang yang lalu menurut saya mengembalikan uang itu salah satu bentuk tanggung jawab malah kan dibandingkan tidak mengembalikan itu kan yang bermasalah sebenarnya tapi mengembalikan uang artinya dia mundur dari penelitiannya saya setahu saya tidak ada masalah saya pernah mundur sekali di PKM PKM W kenapa karena waktu itu saya sudah lanjut studi jadi saya lulus PKW kerjasama dengan universitas lain tapi karena saat saya sudah lanjut studi waktu itu makanya saya mundur diganti dengan anggota yang lain jadi tidak tidak ada masalah sebenarnya mundur itu dia tidak apa itu tadi dia tidak ada sistem blacklist di dalam dikti itu jadi sepanjang dia eligible di sistem ya lanjutkan saja karena itu semua dinilai by system oleh SIMBITAPMAS nanti yang berikutnya baru dinilai oleh reviewer dengan cara itu pemberian scoring jadi tentu saya reviewer tidak melihat itu tidak melihat apakah ini orang sudah pernah lulus berapa kali segala macam apakah ini peneliti pernah membalikan uang itu tidak ada yang jelas dia eligible silahkan didaftarkan itu kalau dari saya terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak Juham Pak Evan ya ya terima kasih karena waktu ini sudah habis ya jadi waktu juga yang harus mengakhiri dan memisahkan kita semua mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tips dan triksnya yang sudah disampaikan bisa diterapkan baik itu bagi LPPM maupun bagi individu dosen itu sendiri kemudian ini kami LPPM UPI mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber untuk memberikan sertifikatnya pada Bapak Saidna Zulfikar dan Bapak Zulham terima kasih banyak Bapak narasumber dan sebelum kita menutup acara ini kita foto bersama terlebih dahulu mohon Panitia untuk menyiapkannya mohon dinyalakan kameranya ya mohon Bapak Ibu dinyalakan mohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya kameranya mungkin ada yang tidak aktif ya oke ya mohon Bapak Ibu menyalakan kameranya Bapak Ibu oke satu dua tiga sekali lagi oke oke terima kasih terima kasih kami ucapkan pada narasumber juga para peserta webinar hari ini dan kami menunggu kehadirannya di webinar selanjutnya yang diselenggarakan oleh LPP terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih terima kasih Pak Saitna Pak Julham Ibu Iis Pak Suharsu terima kasih terima kasih Pak Saitna Pak Julham Ibu Iis ya thank you ya Pak terima kasih saya pamit dulu ada 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 terkulian terima kasih Pak semua silahkan bisa live terima kasih hari Pak saya pamit Ibu Iis ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh